5 sosok di bulan Purnama adalah Luan, Yao, Beauty Yang, Hong Yi, dan Xiao Rou. Faktanya, ada sosok ke-6, dan itu adalah Yue Rong. Namun, Yue Rong tidak tahan dengan mereka berlima. Sebaliknya, dia menonton pertunjukan itu dari jauh. Alasan mengapa dia bergabung dengan Ice Fire Union adalah untuk melindungi Luan. Jika Luan tidak dalam bahaya, dia tidak akan bergerak. Terlebih lagi, meskipun Luan tidak cukup kuat untuk bertarung, kekuatan ke-4 wanita ini sudah cukup. Bertarung dengan ketiga orang ini sebenarnya adalah ide Yao dan Si Cantik Yang. Luan tidak ingin wanita-wanita ini berada dalam bahaya, tapi Yao dan Si Cantik yang bersih keras untuk bertarung. Alasannya sederhana. Kali ini, mereka sangat ingin membunuh ketiga orang tersebut. Mereka tidak bisa meninggalkan masalah apapun di masa depan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Bahkan jika mereka sering berdebat satu sama lain, mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka apapun yang terjadi. Kali ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya. Hong Yi tentu saja tidak akan melawan. Perdebatan suku Flaming Lion sangat berdarah. Dia tidak membutuhkan pengalaman seperti ini. Dengan kata lain, yang bertarung kali ini bukanlah yang lain, melainkan Yao, Si Cantik Yang, dan Si Aorou. Luan tahu pentingnya pertarungan sebenarnya, tapi yang bertarung adalah kedua istrinya. Dia sangat khawatir dan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus berhati-hati. Begitu kamu merasa kesulitan, pergilah dan biarkan Yue Rong yang menanganinya. Ketiga wanita itu mengangguk ringan. Mereka terbang dari sisi Luan hingga jaraknya kurang dari 3.000 kaki dari Liang Zen dan dua lainnya. Ketika jarak antara kedua sisi diperpendek, Liang Zen dan dua lainnya dapat dengan jelas melihat wajah ketiga wanita tersebut. Ketika mereka melihat wajah mereka, mereka bertiga melebarkan mata dan tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Di bawah sinar bulan, ketiga wanita itu seperti Dewi yang turun dari surga. Kecantikan mereka melampaui imajinasi. Wanita di tengah berpakaian putih. Temperamennya suci seperti peri. Wanita di sebelah kiri sedingin gletser. Seolah-olah dia lebih dingin dan lebih cantik dari bulan. Wanita di sebelah kanan berambut biru panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura alami, membuat orang merasa mulia dan ramah. Ketiga wanita ini, mendapatkan salah satu dari mereka akan menjadi hal yang paling membahagiakan di dunia. Mata ketiga pria itu langsung tertuju, terutama Liang Zen. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Putranya adalah seorang mesum, dan tingkat nafsu Liang Zen tidak kalah dengan putranya yang telah meninggal. Saat ini, air liurnya akan mengalir keluar. Tubuhnya begitu bersemangat hingga dia lupa bahwa dia sedang berlari. Tidak peduli apa, dia harus menangkap ketiga wanita ini dan melemparkan mereka ke penjara bawah tanah dan menikmatinya selama sisa hidupnya. Meskipun dua pria lainnya tidak kehilangan ketenangan mereka seperti Liang Zen, keinginan yang sama dapat dilihat di mata mereka, dan ketiga tatapan serupa ini semuanya dilihat oleh tiga wanita di kejauhan. Mata ketiga wanita itu sedikit bergetar. Yao perlahan mengangkat tangan kirinya. Seketika, cahaya tujuh warna menyala, dan staf abadi muncul di tangannya. Aura suci menjadi lebih jelas. Membunuh, suara Yue. Begitu dia selesai berbicara, ketiga wanita itu langsung bergegas keluar. Lawan Yue yang adalah Liang Zen, lawan si cantik yang adalah Gao Xiong, dan lawan Xiao Rou adalah Tian Yang. Kekuatan ketiganya hampir sama. Liang Zen setidaknya sedikit lebih kuat. Gao Xiong dan Tian yang terkejut saat melihat ketiga wanita itu bergegas mendekat. Bagaimanapun, mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Aura ketiga wanita ini sangat kuat. Hanya Liang Zen yang ngiler saat melihat ketiga wanita itu bergegas mendekat. Di matanya, ketiga wanita itu seolah-olah sedang melemparkan diri ke arahnya. Mata Yue yang dingin. Lebih tepatnya, itu adalah penghakiman yang sakral. Yue yang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat tersebut. Dia bukan lagi orang yang tidak berani membunuh. Suara mendesing. Yue yang mengambil inisiatif menyerang ketika dia hanya berjarak 2 ribu kaki. Dia melambaikan tangan kirinya. Seketika, staff mantra abadi di tangannya bersinar terang dengan cahaya pelangi. Dalam sekejap, seekor naga besar meraung. Naga pelangi yang kuat meraung dan bergegas menuju Liang Zen untuk menyelimutinya. Ketika Megalosaurus yang menakutkan menghalangi sosok Yue yang dan melepaskan aura yang cukup untuk merenggut nyawa Liang Zen. Liang Zen akhirnya bereaksi. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang berlari untuk hidupnya. Wanita ini sangat cantik, dan serangannya juga sangat dahsyat. Menghadapi serangan Megalosaurus berwarna pelangi, Liang Zen, yang bereaksi terlalu lambat, tidak bisa mengelak sama sekali. Semua rute pelariannya ditutupi oleh cahaya Megalosaurus yang berwarna pelangi. Tekanan ini membuat gerakannya sangat lambat, dan dia hanya bisa menggunakan teknik surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Liang Zen adalah seorang guru surgawi dengan atribut petir. Dia segera meraung dan membanting telapak tangannya ke depannya. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat meledak dengan dia sebagai pusatnya, membentuk bola guntur dan kilat menakutkan yang menyelimuti dirinya. Kekuatan petir itu sendiri tidak memiliki pertahanan apapun. Faktanya, itu adalah serangan di tempat pertahanan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Semua serangan yang diarahkan padanya akan dihancurkan oleh kekuatan kuat dari jaring petir. Dengan cara ini, dia bisa memblokir semua serangan. Namun, Ki Abadi adalah pengecualian. Sebagai Ki Abadi yang sebanding dengan kekuatan Klan Hachiko, bagaimana bisa dihancurkan oleh kekuatan petir, apalagi Ki Abadi tertinggi dari zaman kuno ke-8. Megalosaurus yang berwarna pelangi langsung menabrak penghalang petir yang besar. Namun, kekuatan petir tidak dapat mempengaruhi Megalosaurus yang berwarna pelangi. Itu langsung dihancurkan oleh Megalosaurus berwarna pelangi dan meledak ke segala arah. Gemuruh. Dalam sekejap, Megalosaurus berwarna pelangi bergegas ke posisi hanya seribu kaki dari Liang Zen. Cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan menyinari wajah Liang Zen yang ketakutan. Matanya terbuka lebar, dan air liur masih mengalir di sudut mulutnya. Saat berikutnya, itu benar-benar tertelan. Mengaum. Raungan naga yang kuat terdengar seperti guntur antara langit dan bumi, dan sosok Liang Zen benar-benar menghilang. Megalosaurus berwarna pelangi yang menakutkan langsung memaksa Gao Xiong dan Tian Yang, yang berada di kedua sisi Liang Zen, untuk membuka jarak. Megalosaurus berwarna pelangi terus berputar-putar di langit, dan sosok Liang Zen tidak lagi terlihat. Kali ini, Yao, yang tidak bergerak dari kejauhan, sedikit mengangkat tangan kirinya. Megalosaurus berwarna pelangi di kejauhan berguncang, dan cahaya berwarna pelangi tiba-tiba menjadi menyilaukan, seolah-olah akan mengubah seluruh lautan menjadi siang hari. Gemuruh. Megalosaurus berwarna pelangi meledak, dan dampak mengerikannya menyebar ke segala arah, seketika menciptakan lubang yang sangat dalam di laut di bawah. Ledakan berwarna pelangi berlangsung lama sebelum cahayanya menghilang sedikit demi sedikit, dan seluruh dunia kembali ke kegelapan. Ketika ledakannya benar-benar hilang, sosok Liang Zen perlahan-lahan muncul. Dia berdiri di udara, gemetar hebat. Lengan kirinya telah hilang, dan seluruh lengan kanannya telah hilang. Kaki kirinya telah hilang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan separuh wajahnya tidak terlihat. Gao Xiong dan Tianyang, yang berada di kedua sisi, melihat pemandangan ini dan tersentak. Mata mereka membelalak tak percaya. Kita harus tahu bahwa kekuatan Liang Zen berada di atas mereka berdua, dan keduanya sangat jelas bahwa Liang Zen mengenakan baju besi kelas 8. Bagaimana dia bisa dikalahkan begitu parah dalam satu gerakan? Benar sekali, hasilnya kejam sekali. Bukan karena Liang Zen tidak menggunakan armor kelas 8-nya. Faktanya, dia sudah menggunakannya sebelumnya. Namun, serangan wanita ini terlalu kuat. Ledakan tersebut secara langsung menghancurkan pertahanan armor kelas 8, menyebabkan kerusakan yang hampir fatal padanya. Kini, lengan dan kakinya patah, dan hanya kaki kanannya yang masih utuh. Namun, itu masih berantakan, dan dia tidak mungkin bisa bertarung lagi. Pada saat ini, semua keinginan di tubuhnya telah tersebar, dan hanya ketakutan yang tak ada habisnya yang tersisa. Wanita cantik di kejauhan kini menjadi dewa kematian di matanya. Dia ada di sini untuk mengambil nyawanya. Sekarang setelah dia benar-benar bangun, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Dia hanya bisa segera berlari ke kejauhan dan memohon, Tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia memberikan segalanya padamu. Saya bersedia melakukan apapun. Aku bahkan akan mengorbankan akal sehatku. Tolong jangan bunuh aku. Mendengar kata pengorbanan akal ilahi, baik Yao maupun si cantik yang mengerutkan kening. Luan juga sama. Karena keluar dari mulut pria ini, itu merupakan penghinaan total terhadap kata-kata ini. Tanpa perlu Luan mengatakan apapun, Yao pasti tidak akan berbelas kasihan. Putra Liang Zhen telah menyebabkan Su Yunyan dan Su Yunlian sangat menderita. Liang Zhen tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Karena itu, Yao sekali lagi mengangkat tongkatnya. Dalam sekejap, ujung depan tongkat itu bersinar dengan cahaya pelangi. Cahaya ini bahkan lebih menyelaukan dari pelangi Megalosaurus sebelumnya. Sangat mustahil untuk melihatnya secara langsung. Setelah itu, cahaya ini langsung padam. Cahaya pelangi ini sangat terang, dan kecepatannya sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Liang Zhen tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Dia langsung panik, merasakan aura kematian, dia segera berbalik dan berlari. Menyeret tubuhnya yang babak belur, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri kekejauhan. Namun, meskipun dia mengubah arahnya, arah cahaya ini juga berubah. Cahaya pelangi yang tidak bisa diikuti dengan mata telanjang langsung muncul di belakang Liang Zhen, dan sampai di belakang kepalanya. Bang! Cahaya pelangi langsung memasuki bagian belakang kepalanya, dan keluar dari sela-sela alisnya, menembus sepenuhnya kepala Liang Zhen. Di bawah kekuatan yang menakutkan, kesadaran Liang Zhen hancur total. Tidak ada lagi kemungkinan untuk bertahan hidup. 1652 Gemuruh Mayat Liang Zhen jatuh dari langit dan jatuh ke laut, menimbulkan gelombang besar. Melihat kematian Liang Zhen, Gao Xiong dan Tian yang ketakutan, seolah-olah mereka bisa melihat akhir hidup mereka sendiri dari mayat Liang Zhen. Bukan hanya Gao Xiong dan Tian yang yang terkejut, bahkan orang-orang mereka sendiri pun sama. Ekspresi si cantik yang dan Ruro Wu sangat terkejut. Jelas sekali bahwa serangan Yao membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Dua gerakan, untuk membunuh Liang Zhen hanya dalam dua gerakan, mereka pasti tidak bisa melakukan itu. Di kejauhan, meskipun Luan tidak melihat apa yang terjadi, dia tahu dari ekspresi kaget Red bahwa Yao pasti sangat kuat, sangat kuat. Sejak Yao memasuki alam abadi surgawi dan memperoleh aura ilahi, kekuatannya mulai meningkat pesat. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki staf abadi sebagai senjatanya, kekuatannya memang jauh melebihi orang-orang dari alam yang sama. Tidak hanya Red yang terkejut, bahkan Yue Rong yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun sama. Ekspresi lucu di wajahnya menghilang, dan matanya menatap punggung Yao. Dari wanita ini, dia melihat harapan kebangkitan Sengoku. Alis Yue Rong sedikit berkerut, dan matanya menjadi dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dunia ini benar-benar akan berubah. Saat semua orang terkejut, orang pertama yang sadar adalah Gao Xiong dan Tianyang. Mereka takut mati, dan dengan kekuatan mereka, mereka bisa hidup lama. Selama mereka bisa hidup di dunia ini, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika tidak bisa, mereka bisa melepaskan posisinya dan hidup mengasingkan diri. Itu lebih baik daripada mati di tembok. Keduanya segera berbalik dan berlari, melarikan diri ke arah yang sangat berbeda. Si cantik yang dan Rurou segera bereaksi, dan si cantik yang berinisiatif menyerang. Rantai ungu pemandu jiwa yang terang dan gelap langsung ditembakkan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Gao Xiong, dan menyelimuti area luas di belakangnya. Gao Xiong panik. Dia tahu bahwa dengan kecepatannya, dia tidak bisa lepas dari kejaran rantai besar ini. Dia hanya bisa bergerak dan menghindar, dan pada saat yang sama, melepaskan rantainya. Namun, sejak Fuyu membiarkan Yao dan si cantik yang berdebat, Yao dan si cantik yang sering berdebat. Keduanya belajar banyak teknik bertarung dari Luan. Dari segi teknik gerakan, Gao Xiong bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kedua gadis itu, apalagi Luan. Menghadapi pelarian seperti ini, bagaimana dia bisa lolos dari pengepungan sepuluh rantai pemandu jiwa. Gemuruh. Kecepatan rantai utama jiwa menghasilkan suara gemuruh yang besar, seolah-olah malam sedang menderu. Lima rantai ungu di depan mereka segera melampaui kecepatan Gao Xiong. Mata dingin si cantik yang menyipit, dan dia segera mengepalkan tangan kanannya. Bang. Sepuluh rantai pemimpin jiwa langsung mengubah arahnya, membentuk formasi lingkaran khusus yang menuju ke arah Gao Xiong. Formasinya sangat rumit dan berantakan, dan aturannya sulit ditemukan. Tidak hanya itu, saat rantai pengikat jiwa berubah, kekuatan penekan yang sangat besar dihasilkan. Sebelum formasi selesai, sosok Gao Xiong menjadi sangat lambat, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari rantai pengikat jiwa yang terus menyusut. Gao Xiong adalah seorang guru surgawi berelemen tanah. Dia segera menggunakan teknik langitnya. Dalam sekejap, dua tangan raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul di udara dan meraih dua rantai pemimpin jiwa. Dia ingin membuka kedua rantai itu dan membebaskan diri. Atribut bumi adalah atribut terkuat di antara delapan atribut. Gao Xiong masih merupakan guru surgawi atribut bumi yang murni. Dia tidak mengembangkan atribut kedua apapun, jadi kekuatannya sangat murni dan menakutkan. Kedua batu itu mengangkat tangan mereka dan meraih kedua rantai pemimpin jiwa itu dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, mereka benar-benar berhasil menghentikan penyusutan rantai pemimpin jiwa dan dengan kuat mendukung diri mereka sendiri. Mata si cantik yang menjadi dingin saat melihat ini. Jika di lain waktu, dia tidak akan terburu-buru saat menghadapi perlawanan lawan. Dia perlahan bisa menguras tenaga lawannya, dan pada akhirnya, lawannya pasti akan ditekan sampai mati oleh Soul Leading Stage. Namun, dia tidak mau melakukannya hari ini. Meskipun dia tahu bahwa Yao lebih kuat darinya, dan jarak di antara mereka hanya akan semakin besar, dia tidak ingin tampil terlalu buruk di depan Luan. Dia ingin menghabisi lawannya secepat mungkin. Si cantik yang mengangkat tangan kirinya, dan dalam sekejap, tiga rantai pemimpin jiwa ditembakkan. Berbeda dari sepuluh rantai pemimpin jiwa sebelumnya, ketiga rantai ini tidak terpisah. Sebaliknya, mereka terjalin dan berputar, membentuk kekuatan pencekik besar yang menyapu menuju tahap kepemimpinan jiwa. Tiga rantai pemimpin jiwa langsung menuju ke tahap pemimpin jiwa melalui celah, dan menyapu ke arah salah satu lengan batu raksasa. Gemuruh. Di bawah kekuatan tiga rantai pemimpin jiwa, lengan batu raksasa itu langsung meledak, dan salah satu lengannya putus. Setelah kehilangan lengannya, lengan batu yang tersisa jelas mampu mendukung kekuatan menyusutnya Soul Leading Stage. Gao Xiong kaget dan langsung menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, seekor binatang purba raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul, dan bahkan menelan seluruh tubuhnya. Gemuruh. Tahap kepemimpinan jiwa langsung menyelimuti binatang purba raksasa itu. Setelah terjebak, binatang raksasa itu terus mengaum dan meronta, seolah ingin membebaskan diri. Harus dikatakan bahwa kekuatan binatang purba itu terlalu besar, dan pertahanannya juga sangat kuat. Untuk sesaat, si cantik yang sebenarnya tidak mampu mengendalikannya. Mata si cantik yang menjadi dingin, dan tangannya langsung bersinar terang. Dalam sekejap, rantai penuntun jiwa yang tebalnya ratusan kaki tiba-tiba melebar keluar dengan cahaya ungu. Bersama dengan soul leading chains terdekat, mereka membentuk soul leading chains yang diameternya hanya 10 kaki. Jika dikatakan bahwa rantai yang awalnya mengikat binatang purba itu seperti rantai, maka sekarang rantai itu telah sepenuhnya membentuk jaring besar, dengan kuat menjebak binatang purba itu, dan kekuatan penekannya tiba-tiba meningkat. Kekuatan penekan yang mengerikan mengalir ke tubuh binatang purba itu, dan dalam sekejap, bebatuan binatang purba itu mulai meledak, dan suara ledakan besar terdengar di langit, terus-menerus berdering. Binatang purba itu jelas tidak mampu menahan tahap kepemimpinan jiwa dalam kondisi ini. Batu-batu itu terus melonjak keluar, dan soul leading stage menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, diameternya hanya kurang dari 100 kaki. Gemuruh. Ledakan besar terakhir terjadi. Pada saat ini, grit desolate bis telah kehilangan semua dukungannya dan meledak sepenuhnya serta menghilang. Gao Xiong, yang berada di tengah, muncul lagi. Dia memuntahkan setegup darah. Ledakan grit desolate bis telah melukainya dengan serius. Dia masih ingin melawan, tapi dia tidak bisa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan cahaya ungu, tetapi kekuatan penekan itu membuat tubuhnya tidak berbentuk. Segera, otot-ototnya meledak, dan bahkan tulangnya patah sedikit demi sedikit. Seluruh tubuhnya ditekan hingga darahnya terpisah, dan dia menghilang dalam cahaya ungu yang menakutkan. Gao Xiong sudah mati. Setelah membunuh lawannya, si cantik yang jelas sedikit kehabisan nafas. Dia berdiri di tempat, terus-menerus menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya, dan ketenangannya tidak sebanding dengan Yao. Dua orang tewas, dan hanya orang terakhir yang tersisa adalah Master Aliansi Seni Bela Diri, Tianyang. Saat si cantik yang mulai bergerak, Xiaorou juga ikut bergerak. Namun, Xiaorou baru menjadi Raja Elf untuk waktu yang singkat, dan masih dalam tahap meletakkan fondasinya. Keterampilan dasar sangat penting bagi seorang guru surga, dan keterampilan dasar semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan menguasai gerakan kekuatan. Luan memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap Xiaorou, dan bahkan sering membiarkan Yao membimbing Xiaorou. Ras Elf sangat mahir dalam pertarungan jarak jauh dan jarak dekat, tapi serangan jarak jauh sedikit lebih menguntungkan. Ras Elf secara alami menggunakan energi alam, yang warnanya sangat hijau pucat, dan hampir tidak ada bedanya dengan putih. Tanpa bimbingan siapapun, mahkota Elf akan mengirimkan gerakan Ras Elf ke Xiaorou. Xiaorou sangat cerdas dan pekerja keras, dan telah belajar banyak sampai sekarang. Karena Xiaorou memiliki sedikit pengalaman bertarung yang sebenarnya, pertarungan dengan lawannya sangat lama, dan tidak bisa berakhir secepat Yao dan si cantik yang... Yao dan si cantik yang kembali ke sisi Luan untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak ingin membantu, tetapi ingin Xiaorou menyelesaikan pertarungan hidup dan mati ini sendirian. Tanpa ragu, Tian yang pasti akan berusaha sekuat tenaga bertarung sampai mati untuk bertahan hidup. Tekanan seperti ini pasti akan membuat Xiaorou tumbuh dengan cepat. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengajar, itu tidak akan langsung seperti pertarungan sebenarnya. Lagipula, tidak semua orang bisa seperti Luan, mendapatkan pengalaman dari pertarungan orang lain. Pertarungan Xiaorou dengan lawan jelas sangat menegangkan, namun keuntungannya adalah Xiaorou sekarang sepenuhnya memahami kelebihan dan kekurangan dari delapan atribut utama. Namun, lawannya jelas tidak mengetahui karakteristik kekuatan Ras Elf, dan pertarungan tersebut membuatnya benar-benar bingung, tidak mengetahui kekuatan macam apa itu. Kita harus tahu bahwa Ras Elf juga merupakan Ras yang sangat misterius, dan pernah menjadi pemimpin Ras teratas. Xiaorou, yang telah memperoleh Elf Crown, memiliki atribut energi alam yang sangat kuat. Selain klan Hachiko dan energi ilahi, atributnya tidak kalah dengan kekuatan lainnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa Tian yang sebenarnya adalah seorang guru surgawi kayu, yang merupakan keuntungan yang sangat besar bagi Ras Elf. Setiap kali Tian yang menggunakan guru langit kayu, segala sesuatu yang disentuh oleh energi alam Xiaorou akan segera kehilangan kendali dan mendapatkan kehidupan, dan di bawah komando Xiaorou, berbalik dan menyerang Tian yang Master langit kayu pada awalnya tidak pandai bertarung. Dengan cara ini, semakin banyak Tian yang bertarung, dia akan semakin lelah, dan semakin banyak Xiaorou bertarung, semakin banyak pembantu yang dia miliki. Bagaimana dia bisa menang? Mahkota Elf muncul di kepala Xiaorou, sangat serasi dengan rambut birunya. Di bawah mahkota Elf, rambut biru Xiaorou menjadi sangat mempesona dan berkilau. Rambut panjang yang sangat indah ini, bahkan Yao dan si cantik yang pun sangat iri. Gemuruh. Akhirnya, Tian yang dikalahkan oleh pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang memperoleh kehidupan, dan mati di bawah kekuatannya sendiri, tenggelam ke dasar laut. Langit malam juga kembali normal sepenuhnya. Pada titik ini, ketiga master aliansi dari aliansi Lonemun semuanya mati, yang juga berarti bahwa aliansi Lonemun akan berpindah tangan sepenuhnya. 1653. Setelah pemimpin ketiga aliansi terbunuh, sisa pertempuran berlangsung dengan cepat. Luan membawa tubuh Liang Zhen kembali ke Lonemun Alliance dan menunjukkannya kepada semua anggota Lonemun Alliance. Ketika mereka melihat pemimpin mereka sudah mati, mereka segera kehilangan semua pikiran untuk melawan, termasuk para anggota tiga aliansi kegelapan. Mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka. Saat langit berangsur-angsur cerah, pertempuran berangsur-angsur berakhir dan segalanya menjadi tenang. Pada saat ini, lebih dari seribu anggota Ice Fire Alliance semuanya berdiri di pulau Lonemun, bersorak kegirangan. Ini adalah pertempuran pertama yang dimenangkan oleh Ice Fire Alliance, dan pertama kalinya mereka bersatu. Aliansi APS memenangkan pertempuran ini dengan hampir tidak ada korban jiwa, tapi bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, masih banyak hal yang harus dilakukan. Sebagai mata-mata, kedua aliansi tersebut secara alami memimpin semua anggotanya untuk bergabung dengan aliansi APS. Sedangkan untuk enam aliansi lainnya, Ice Fire Alliance tidak menginginkan anggota dari Three Dark Alliance, Truth Alliance, dan Art Alliance. Namun, untuk menunjukkan gaya aliansi APS dalam melakukan sesuatu, mereka mengizinkan anggota dari ketiga aliansi ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan tidak mengejar mereka. Ada pun tiga aliansi lainnya mengikuti prinsip kesukarelaan. Mereka yang tidak ingin bergabung dengan Ice Fire Alliance bisa pergi sendiri. Aliansi APS juga memberi mereka cukup waktu untuk mengambil semua harta benda mereka. Mereka yang ingin bergabung dengan Ice Fire Alliance akan lebih baik lagi. Mereka akan terserap ke pulau es atau pulau api. Tentu saja, mereka harus mengikuti aturan Ice Fire Alliance. Butuh waktu sepanjang pagi untuk menangani urusan ini, termasuk negosiasi dengan para pemimpin tiga aliansi. Tentu saja, Liu Yi bertanggung jawab atas negosiasi ini. Pada akhirnya, dua dari tiga aliansi bertahan, dan yang terakhir tidak. Bukan karena mereka tidak ingin tinggal, tetapi Liu Yi merasa mereka memiliki niat jahat dan hanya akan menimbulkan masalah jika mereka tetap tinggal, jadi dia langsung mengusir mereka. Setelah menangani masalah aliansi Lonemun di masa depan, butuh banyak waktu bagi aliansi APS untuk menetap, termasuk wilayah laut yang ditempati oleh pulau es dan pulau api, pembagian pulau, dan distribusi pulau. Kekuatan yang baru diserap untuk meletakkan dasar yang baik bagi aliansi APS, Liu Yi melakukan semuanya sendiri, termasuk keputusan penguasa pulau di setiap pulau, membuat aliansi APS sangat solid. Dari sore hingga larut malam, bulan cerah kembali menggantung tinggi di atas kepala mereka. Liu Yi juga menjadi sangat lelah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia telah membuat keputusan selama ini. Dia kelelahan dan perlu istirahat. Tapi Liu Yi tidak beristirahat. Hal-hal penting telah diputuskan, dan sekarang yang tersisa hanyalah hal-hal sepele. Masih banyak hal seperti ini. Liu Yi mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut mengusap sisi matanya. Cahaya bulan menyinari melalui jendela dan menyinari wajah cantiknya. Bahkan di aula kantor sementara dan sederhana ini, kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Saat Liu Yi hendak melanjutkan bekerja, ada ketukan di pintu. Dong-dong. Liu Yi mendongak dan tersenyum terkejut ketika dia berkata, Kamu di sini. Luan, yang berdiri di depan pintu, tersenyum dan berjalan masuk. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai meja Liu Yi. Melihat kertas tebal di atas meja dan beberapa dokumen diletakkan di depan Liu Yi, dia bertanya, Apakah saya mengganggu Anda? Bagaimana bisa? Liu Yi tersenyum dan berkata dengan lembut, Saya sangat senang Tuan Apoteker saya bisa datang. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda? Dari mata dan suara Liu Yi, Luan tahu bahwa Liu Yi lemah dan lelah. Dia berkata, Jika kamu sangat lelah, jangan lanjutkan bekerja. Serahkan pada orang lain. Liu Yi terkejut dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu sangat peduli padaku, aku akan mendengarkanmu. Dengan itu, Liu Yi bangkit dengan lembut dan bertanya pada Luan, Berjalanlah denganku. Ya, Luan menganggup dan berjalan keluar dari aula samping bersama Liu Yi. Kantor Liu Yi awalnya adalah tempat tinggal Master Aliansi Lonemun di Pulau Lonemun, Area Inti Istana Lonemun. Namun, Meski pertempuran tadi malam tidak menghancurkan Pulau Lonemun, Sebagian besar istana di dalamnya telah hancur dan tidak dapat dipulihkan. Mereka harus dihancurkan seluruhnya dan dibangun kembali. Agar dapat ditempatkan sesegera mungkin, Banyak guru surga yang bekerja di Pulau Lonemun bahkan hingga larut malam untuk membangun kembali istana baru. Struktur dasarnya masih sama, Tetapi Liu Yi juga melakukan banyak perubahan. Misalnya, Ruang teleportasi dibatalkan. Nantinya, Hanya toko kunci Pulau Es dan Pulau Api yang bisa memasuki Pulau Api Es. Tidak akan seramai sebelumnya. Dengan adanya guru surga, Pembangunan kembali hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dengan bantuan Master Bumi, Master Kayu, Dan Master Logam, Hanya butuh waktu 2 jam untuk membangun sebuah istana mewah. Melihat pulau yang terus berubah, Luan dan Liu Yi sama-sama duduk di hutan di titik tertinggi pulau. Ini adalah karir pertama seluruh keluarga. Saya merasa, Saya mulai merasakan pencapaian, Kata Liu Yi lembut sambil melihat cahaya yang terus berkedip di bawah. Luan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya dapat menarik begitu banyak orang Dan menjadi Master Aliansi bagi begitu banyak orang. Tentu saja, Ini semua berkat Liu Yi. Setelah pertempuran ini, Keadaan akan stabil untuk sementara waktu, Kata Luan. Jangan terlalu lelah. Biarkan dirimu lebih banyak istirahat. Mendengar kekhawatiran Luan, Senyuman Liu Yi sangat indah. Namun, Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Memenangkan pertarungan ini hanyalah permulaan. Masih banyak hal yang harus dilakukan, Seperti mengadakan pertemuan. Pertemuan. Luan terkejut dan bertanya, Pertemuan apa? Aliansi Lonemun menghilang dan aliansi APS didirikan. Tentu saja, Kita harus memberitahu semua aliansi di laut tetangga Dan menjalin hubungan dengan mereka. Jika tidak, Bahkan jika kita tidak melakukan apapun di sini, Orang lain akan curiga bahwa kita akan menyerang mereka. Titik petik dua, Liu Yi berkata dengan serius, Kita harus menunjukkan kepada mereka sikap kita terlebih dahulu. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak akan menyerang mereka. Hanya dengan begitu aliansi APS dapat tenang sepenuhnya. Ada tujuan penting lainnya dari pertemuan ini, Yaitu membiarkan semua kekuatan yang memiliki kepentingan dengan Lonemun Alliance datang. Kami akan mengambil alih bisnis Lonemun Alliance sebelumnya. Lonemun Alliance tidaklah kecil. Jika kita bisa mengambil alih semuanya dari mereka, Itu akan menjadi penghasilan yang sangat besar. Semakin banyak Luan mendengarkan, Dia menjadi semakin terkejut. Dia tidak menyangka ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Jika bukan karena Liu Yi, Hal-hal ini akan cukup membuatnya cemas dan tidak mengerti. Tentu saja, Ada satu hal lagi yang penting. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Karena klan Hachiko dan 31 Sekte sudah mengetahui keberadaan aliansi APS, Kita tidak perlu menyembunyikannya. Saya ingin mengumumkan keberadaan Anda kepada dunia melalui pertemuan ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Ice Fire Alliance terkenal dan menarik lebih banyak master. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yi memiliki pemikiran seperti itu. Dia tentu saja tidak akan keberatan, Tetapi setelah berpikir sebentar, Dia berkata, Sebenarnya, Saya ingin kamu menjadi master aliansi. Liu Yi terkejut dan bertanya dengan bingung, Mengapa? Karena aku tidak melakukan apapun. Luan tersenyum pahit dan berkata, Gengsimu di aliansi APS sudah cukup bagimu untuk menjadi ketua aliansi. Ini juga akan memudahkanmu menggunakan diplomasi dan cara. Jika aku menjadi ketua aliansi, Itu hanya akan menunda pengembangan aliansi APS. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, Kapanpun, Kamu lebih cocok daripada aku untuk menjadi master aliansi. Mengapa? Kali ini giliran Luan yang bertanya. Dia tampak bingung. Saya baru saja mengatakan bahwa identitas Anda adalah papan nama berhuruf emas terbesar untuk menarik para master di dunia. Liu Yi berkata dengan serius, Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, Nyatanya, Peranmu jauh lebih besar daripada peranku. Aliansi master adalah inti dari suatu kekuatan. Bahkan jika Anda menjadi wakil ketua aliansi, Orang luar tidak akan terlalu memikirkan Anda. Jadi ketua aliansi haruslah Anda dan hanya bisa menjadi Anda. Mendengar ini, Luan tersenyum pahit. Faktanya, Alasan terbesar dia ingin Liu Yi menjadi ketua aliansi adalah karena dia tidak pantas menjadi ketua aliansi. Liu Yi telah melakukan yang terbaik untuk Ice Fire Alliance. Dia bahkan telah meninggalkan pavilion saintes surgawi dan tidak mengelolanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Jadi dia benar-benar ingin memberi Liu Yi identitas yang mulia. Saat ini, Liu Yi mengungkapkan senyuman terindahnya. Dia dengan lembut menggerakkan tubuh halusnya sehingga mereka berdua, Yang sudah sangat dekat satu sama lain, Bahkan bisa merasakan suhu tubuh satu sama lain melalui pakaian mereka. Jika kamu ingin memberiku status, Aku hanya ingin menjadi istrimu. Liu Yi memandang Luan. Dia memandang Luan dengan ekspresi paling serius. Matanya bersinar dengan cahaya bintang terindah. Selain identitas ini, Saya tidak punya permintaan lain. Melihat Liu Yi yang duduk di sampingnya, Luan sudah sedikit terkejut. Ini bukan pertama kalinya Liu Yi mengaku padanya, Tapi ini yang paling langsung. Dia tiba-tiba panik karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Liu Yi. Dia sempat berpikir untuk menikahi Liu Yi, Tapi tidak sekarang. Melihat ekspresi panik Luan, Senyuman Liu Yi tidak berkurang. Dia bertanya dengan lembut, Aku hanya ingin bertanya padamu, Maukah kamu menikah denganku di masa depan? Luan tercengang. Matanya bergerak sedikit. Setelah beberapa saat hening, Dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Iya. Karena dia sudah memikirkannya, Dia tidak akan menyangkalnya dan menyakiti wanita yang menyayanginya. Setelah mendengar jawabannya, Senyuman Liu Yi menjadi semakin indah. Matanya dipenuhi gelombang berkilau. Dia bergerak sedikit dan mendekati Luan. Bibirnya yang harum muncul dan menempel erat di bibir Luan. Kali ini, Liu Yi tidak melakukan serangan mendadak, Dan Luan tidak menghindar. Keduanya berciuman di bawah sinar bulan. Namun, Liu Yi tidak melangkah lebih jauh. Sebaliknya, Dia berpisah dengan lembut. Dia memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata, Tuanku ahli pengobatan, Saya akan menunggumu selamanya. 1654 Keesokan harinya, Dini hari. Ice Fire Union pertama kali mengadakan pertemuan internal. Pertemuan ini harus diadakan, Dan harus diadakan secepatnya. Dengan cara ini, Semua anggota baru dari Ice Fire Union akan memiliki rasa memiliki. Ini adalah hal yang sangat penting. Sebagai ketua persatuan dan wakil ketua persatuan, Luan dan Liu Yi tentu saja harus hadir. Tadi malam, Keduanya berpisah setelah mengobrol sebentar. Luan kembali ke pulau abadi untuk bercocok tanam. Namun, dia selalu memikirkan Liu Yi selama proses kultivasi. Sekarang dia melihat Liu Yi, Dia tidak tahu mengapa wajahnya sedikit merah. Berbeda dari yang lain, Liu Yi sangat proaktif. Dia adalah seorang wanita yang jelas tahu apa yang dia butuhkan. Dia tidak akan bersembunyi dan akan memberikan segalanya. Sebagai ketua persatuan, Luan tentu saja harus menjadi orang pertama yang berbicara. Setelah menyerap kekuatan empat serikat pekerja, Jumlah penonton telah mencapai 3.000. Bahkan jika mereka hanya guru surgawi tingkat 6 ke atas, Ada lebih dari 2.000 orang. Ketika anggota baru melihat bahwa Union Master sebenarnya masih sangat muda, Mereka terkejut. Namun, orang dengan kekuatan tinggi dapat mengembalikan penampilannya Seperti saat mereka masih muda. Siapa yang tahu berapa umur Union Master ini? Luan menyampaikan pidato yang telah disiapkan, Dan kemudian wakil ketua serikat Liu Yi juga naik ke panggung untuk berbicara. Setelah Liu Yi naik ke atas panggung, Antusiasme dan tepuk tangan yang meledak jauh dari Luan. Sebaliknya, Luan sedikit malu. Ini bukan hanya karena penampilan cantik Liu Yi. Orang yang paling banyak bertepuk tangan adalah anggota Ice Fire Union sebelum pertempuran. Mereka sangat mengagumi Liu Yi dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setelah kedua Union Master selesai berbicara, Mereka mendistribusikan kembali dan memperkenalkan anggota inti kepada semua orang. Penguasa Pulau APS dan Pulau APS secara alami tidak berubah. Mereka tetaplah yang mudan Liu Lan. Anggota baru yang hadir sedikit terkejut ketika mereka menemukan bahwa dua wanita adalah penguasa Pulau APS. Namun, memang ada banyak wanita kuat di antara para guru surgawi. Terlebih lagi, Tuan Pulau sangat cantik. Setelah memperkenalkan semua anggota penting persatuan, Liu Yi meminta Kong Yan untuk mengumumkan peraturan baru Persatuan APS kepada semua orang. Liga Es dan Api baru saja memasuki wilayah laut dan menjadi komandan. Ketika anggotanya bertambah, peraturan secara alami harus diubah. Sejak Kong Yan kembali ke keluarga, dia telah membantu Liu Yi dalam pekerjaannya. Keluarga Kong Yan dulunya berbisnis, jadi dia belajar dengan cepat. Faktanya, posisi seluruh wanita dalam keluarga di Liga Es dan Api diatur oleh Liu Yi. Bagaimanapun, Luan telah memberinya manajemen Liga Es dan Api yang sebenarnya sejak awal. Liu Yi sangat pintar. Dia membiarkan wanita di setiap keluarga menemukan posisinya sendiri di Persatuan Es dan Api, tetapi mereka tidak memiliki atasan atau bawahan. Mereka tidak akan memiliki hubungan bawahan atau bertanggung jawab satu sama lain. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjamin keharmonisan keluarga. Yang Mu dan Liu Lan masing-masing memiliki penguasa pulau masing-masing. Yang Mu adalah putri kecantikan yang dan sangat mendengarkan kata-kata Liu Yi. Liu Lan bahkan lebih buruk lagi. Dia adalah saudara perempuannya yang bersumpah dan bisa mengatakan apa saja. Kong Yan adalah murid Liu Yi. Dia sangat bergantung pada Liu Yi, jadi Liu Yi menjaga Kong Yan di sisinya untuk membantu. Wanita lainnya bekerja di kantor pusat. Setelah Kong Yan membaca, ada beberapa pidato yang tidak terlalu penting. Tak lama kemudian, pertemuan itu selesai. Semua orang kembali ke Aula Utama yang baru dibangun. Sekarang, pembangunan Liga Es dan Api pada dasarnya telah selesai. Hanya detail halaman luar saja yang perlu dikerjakan. Semua orang di Aula Utama duduk dan memulai pertemuan internal keluarga. Liga Es dan Api sebenarnya adalah kekuatan yang dikendalikan oleh keluarga. Pertemuan mereka tentu saja merupakan pertemuan yang paling penting. Semua orang memberikan saran untuk pengembangan Liga Es dan Api, kecuali satu orang yang sangat diam. Itu adalah Suang R. Setiap orang memainkan peran penting dalam persatuan Es dan Api dan memberikan kontribusinya masing-masing. Dia adalah satu-satunya yang tidak melakukan apapun dan tidak dapat melakukan apapun. Sekarang, Suang R. sudah berumur 15 tahun. Dia sudah menjadi wanita sejati. Pada saat yang sama, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 7. Dia telah bekerja keras untuk berkultivasi dan kehilangan banyak aura mudanya. Suang R. benar-benar pekerja keras, terutama di bawah tekanan dari saudara perempuan lainnya di keluarga. Dia yang termuda dan telah bekerja sangat keras. Sekarang, berdiri di depan siapapun, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia masih anak-anak. Suang R. mewarisi kecantikan ibunya dan bahkan lebih cantik lagi. Mungkin karena Suang R. sudah lama tumbuh bersama keluarga, dia, yang jarang berhubungan dengan dunia luar, telah mengembangkan kepribadian yang unik. Ini adalah jenis temperamen yang tidak ternoda oleh lumpur. Itu sangat sederhana tetapi bisa membedakan yang benar dan yang salah. Itu akan membuat mata orang bersinar dan terasa bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di tengah pertemuan, Liu Yi melihat ke arah Suang R. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kalau Suang R. diam saja. Tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk membiarkan dia berbicara. Bukan berarti semua orang tidak menyukainya. Sebaliknya, semua orang menyayangi dan peduli pada Suang R. Tapi mungkin karena semua orang telah menyaksikan Suang R. tumbuh dewasa, di mata mereka Suang R. selalu menjadi anak-anak dan mengabaikan pertumbuhan Suang R. Saya memiliki dua posisi penting yang kosong. Liu Yi tiba-tiba berkata, salah satunya adalah penguasa pulau yang mengelola kamar penyiksaan, yang lainnya adalah diplomat yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Suang R., kamu ingin menjadi yang mana? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan menoleh ke arah Suang R. Faktanya, bahkan Suang R. pun tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yi tiba-tiba menyebut dia. Seperti yang dikatakan Liu Yi, apakah penguasa pulau yang mengelola kamar penyiksaan atau diplomat, keduanya adalah posisi yang sangat penting. Sebagai sebuah aliansi, ada penghargaan dan hukuman. Keduanya sangat diperlukan. Kepala kamar penyiksaan pulau adalah salah satu tokoh utamanya. Namun, mengelola kamar penyiksaan sangatlah menyedihkan. Itu bukanlah pekerjaan yang bagus. Itu bisa dengan mudah mengubah kepribadian seseorang. Adapun menjadi diplomat, meski tidak mengubah kepribadian, namun sangat berbahaya. Lagi pula, seseorang harus sering keluar. Jika pihak lain ditahan, akan sangat sulit untuk kembali hidup. Sebelum menduduki Lone Moon Alliance, kedua posisi ini dimiliki oleh satu orang. Orang itu adalah Bian King Liu. Bian King Liu mengkultifasi tubuh dan pikirannya. Dia sudah dewasa dan tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif dari kamar penyiksaan. Di saat yang sama, dia lembut dan anggun. Dia bukanlah seorang budak atau sombong. Dia adalah pilihan terbaik untuk seorang diplomat. Sekarang aliansi telah berkembang, satu orang tidak akan mampu mengurus dua hal. Karena itu, Liu Yi menyuruh Suang, R memilih satu dan meninggalkan yang lain untuk Bian King Liu. Suang, R tidak menyangka Liu Yi tiba-tiba memberinya posisi penting. Dia bersemangat sekaligus gugup, dan dia buru-buru menganalisis mana yang harus dia ambil. Yang lain tentu saja tidak keberatan dengan apa yang ingin dilakukan Liu Yi. Mereka semua memandang ke arah Suang, R, menunggunya membuat pilihan. Namun, Suang, R tidak bisa memilih saat ini. Dia hanya bisa melihat Liu Yi dan meminta bantuan. Kakak Yi, bantu aku memilih. Liu Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menjadi diplomat. Suang, R terkejut dan segera mengangguk. Berkata, oke. Melihat Suang, Liu Yi tersenyum puas. Sebagai orang yang menjaga hubungan antar wanita dalam keluarga, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Suang, R. Dia selalu menyuruh Suang, R bekerja di aliansi S dan API. Meskipun itu bukan posisi yang penting, dia ingin Suanger perlahan-lahan memahami cara kerja aliansi. Dia sudah lama memutuskan untuk memberi Suang, R posisi penting. Tidak diragukan lagi, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang aliansi Lonemun. Adapun mengapa Suanger tidak bertanggung jawab atas balai penyiksaan, itu karena kondisi mental Suanger belum matang seperti Bian King Liu. Meskipun Suang, R telah berkembang pesat, kondisi mentalnya tidak stabil seperti Bian King Liu. Meski diplomasi berbahaya, itu lebih baik daripada mengubah kepribadian Suanger. Liu Yi telah melihat banyak orang yang bertanggung jawab atas balai penyiksaan. Mereka sangat lembut pada awalnya, namun pada akhirnya, mereka menjadi sangat galak dan menakutkan. Ini adalah hal yang sangat realistis. Setelah pertemuan, Liu Yi menemui Bian King Liu dan memintanya untuk memberikan beberapa petunjuk kepada Suang, R. tentang diplomasi. Selain itu, Liu Yi memutuskan bahwa Suang, R. akan menjadi perwakilan dari aliansi Laut, dan Bian King Liu akan menjadi asistennya. Sekarang, setiap wanita di keluarga sedang sibuk. Meskipun pekerjaan seperti ini sangat melelahkan, namun juga membuat orang merasa sangat nyaman. Merupakan hal yang sangat membahagiakan melakukan sesuatu untuk orang yang Anda cintai. Adapun Luan, dia tidak menganggur. Hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan, dan itu adalah berkultivasi. Dia harus berkultivasi tanpa henti. Dia kembali ke Pulau Ajaib. Mereka belum sepenuhnya menguasai tingkat pertama dari tiga alam api suci. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Yao dan si cantik yang juga sama. Sebagai istri Luan, mereka adalah dua orang paling berkuasa di keluarga. Yang perlu mereka lakukan adalah memastikan kemampuan mereka terus meningkat. Sebelum Luan tumbuh dewasa, mereka harus menjadi kekuatan keluarga. Persis seperti itu, tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. 1655. Tujuh hari kemudian, Luan tidak berkultivasi lagi, dan malah dengan tenang menyiapkan hadiah. Wanita lain di keluarga itu semuanya sangat bijaksana, dan tidak mencari Luan hari ini. Alasannya sederhana. Hari ini adalah tanggal 24 Mei yang juga merupakan hari jadi pernikahan Luan dan Yao. Luan telah melupakan hari jadinya yang pertama, dan Luan menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Oleh karena itu, dia sudah lama memikirkan hari ini. Minggu ini, dia berkultivasi dengan damai, dan tidak keluar rumah. Pada hari inilah dia bisa menemani Yao merayakannya. Hanya ada dua orang di Pulau Abadi, dan tidak ada orang ketiga. Luan telah menyiapkan dua hadiah untuk Yao. Salah satunya adalah hadiah tahun ini, dan yang lainnya adalah hadiah tahun lalu. Tahun lalu, Luan lupa tanggalnya, dan tidak memberikan hadiah apapun kepada Yao. Tahun ini, dia mengambil kesempatan untuk menebusnya. Hadiah yang Luan persiapkan untuk Yao sebenarnya sangat sederhana. Itu bukanlah sesuatu yang mewah, tapi itu adalah sesuatu yang bisa disimpan selamanya. Selain dua hadiah tersebut, Luan juga menampilkan tarian akrobatik kecil untuk Yao. Sebenarnya, dia pernah melihat seseorang melakukan ini sejak lama, dan secara khusus meminta seseorang untuk mengajarinya. Teknik gerakan Luan sangat bagus, dan mempelajari hal semacam ini tidak memakan banyak waktu. Pada dasarnya, dia hanya perlu menontonnya sekali untuk mempelajarinya. Namun, meski tarian akrobatiknya sangat sederhana, namun membuat Yao tertawa dari awal hingga akhir. Tidak ada yang lebih indah dari senyuman seorang istri. Melihat ekspresi bahagia Yao, Luan juga sangat senang. Setelah beberapa saat, keduanya duduk di atas rumput, dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit di kejauhan. Langit sangat biru, dan juga terdapat gugusan awan. Sinar matahari sangat lembut, dan ditambah dengan lautan yang tenang, semuanya menjadi sangat indah. Tanpa sadar, kami sudah menikah selama dua tahun. Luan memandang Yao, dan berkata dengan lembut. Yao bersandar di bahu Luan, rambut panjangnya tergerai di rumput. Dia menutup matanya, dan berkata dengan lembut. Itu benar. Waktu berlalu cepat, Luan berkata dengan lembut. Jika setiap hari bisa sesantai hari ini, itu akan sangat bagus. Mendengar ini, Yao perlahan membuka matanya, dan berdiri dari bahu Luan. Luan sedikit terkejut. Saat dia hendak menoleh untuk melihat Yao, dia menyadari jubah putih menghalangi pandangannya. Suara mendesing. Tubuh Luan jatuh ke rumput, dan Yao sudah menaiki tubuhnya. Rambut panjangnya yang indah tergerai seperti air terjun, dan wajah lembutnya menghadap Luan. Luan memandang Yao dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yao, tapi apapun yang dilakukan Yao, dia tidak akan menentangnya. Yao Yao tidak melakukan apapun, dan begitu saja, sepasang mata indahnya menatap Luan. Saat Luan merasa sedikit tersesat, dia membungkuk dan menempelkan bibirnya yang harum ke bibirnya. Mencium wangi nafas Yao dan merasakan ciuman manis Yao di bibirnya, Luan terkejut. Saat dia hendak menjawab, Yao lari dan berdiri lagi, menyebabkan Luan semakin linglung dan bingung. Kamu tahu apa? Sejak aku lahir, hal paling membahagiakan yang terjadi padaku adalah menjadi istri pertamamu. Melihat Luan dari jauh, matanya yang lembut dipenuhi dengan ketulusan saat dia berkata, ini adalah kekayaan terbesar dalam hidupku. Hati Luan sakit dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini ulang tahunmu delapan hari lagi. Melihat Luan, Yao Yao berkata dengan lembut, semua wanita di keluarga tidak ingin kamu pergi kemanapun pada hari itu. Mereka ingin merayakan ulang tahunmu bersamamu. Luan terkejut, dan baru kemudian dia ingat bahwa ini hampir hari ulang tahunnya. Secara kebetulan, dia belum sepenuhnya menguasai tiga alam api suci, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya tidak akan pergi. Yao Yao mengangguk, lalu tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata, tapi hari ini, kamu milikku. Mengatakan itu, Yao membungkuk dan menciumnya lagi, tapi kali ini, dia tidak bisa lepas dari cakar Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan hari kemudian. Tanggal 7 Juni yang juga merupakan hari ulang tahun Luan, semua wanita di keluarga meninggalkan pekerjaan mereka dan datang ke Pulau Ajaib untuk merayakan ulang tahun Luan. Setiap wanita telah menyiapkan hadiahnya sendiri untuk Luan. Melihat wanita-wanita luar biasa dalam keluarga berkumpul, Luan tidak merasa bangga atau bahagia, tapi dia merasa kasihan pada wanita-wanita ini. Tidak lama kemudian, semuanya sudah siap. Di bawah perayaan semua orang, Luan secara resmi bertambah satu tahun lebih tua. 19 tahun. Luan telah hidup di dunia ini selama 19 tahun. Bagi Luan, 12 tahun pertama hanyalah siksaan, sedangkan 7 tahun terakhir tidak diragukan lagi merupakan tahun yang membahagiakan bagi Luan. Di usianya yang 19 tahun, ia sudah menjadi seorang lelaki yang mampu mengurus dirinya sendiri di antara anak-anak keluarga miskin. Luan juga sama. Dia tidak akan pernah melupakan latar belakang keluarganya karena pertumbuhan kemampuan dan kekayaan hidupnya. Kepribadiannya tidak akan pernah berubah. Sayang sekali Fuyu tidak datang. Liu Yi berkata dengan menyesal, dia pasti ingat hari ulang tahunmu. Sepertinya dia sangat sibuk. Klan Hachiko telah melakukan begitu banyak gerakan tahun ini. Sebagai tuan muda klan Fu, dia pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Luan mengangguk ringan. Meskipun dia menantikan kedatangan Fuyu, dia tidak ingin menunda urusan Fuyu. Tekanan yang harus dia tanggung di klan Hachiko jauh lebih besar daripada tekanannya. Luan bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Fuyu dapat menanggung begitu banyak tekanan sendirian. Dia memiliki wanita-wanita ini di sisinya, tapi dia bahkan tidak bersama Fuyu. Setelah semua orang makan siang bersama, Luan tidak membuang waktu lagi. Dia terus fokus pada budidayanya. Setelah setengah bulan berkultivasi, dia telah sepenuhnya menguasai tingkat pertama dari tiga alam api suci. Itu sempurna. Dia benar-benar bisa mengabaikan rasa sakit setelah mengaktifkan tiga alam api suci. Itu tidak akan mempengaruhi pergerakan atau pergerakan tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang telah dia selesaikan empat hari lalu. Luan ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia menyadari bahwa api suci surga ke-9 di tubuhnya tidak cukup baginya untuk mengaktifkan tingkat kedua. Prinsip dari tiga alam api suci adalah bahwa api merupakan katalis sekaligus tubuh utama. Itu bisa diaktifkan dengan sendirinya. Namun, api suci surga ke-9 di tubuh Luan hanya cukup untuk diaktifkan sekali. Ini karena levelnya tidak cukup. Mungkin hanya ketika Luan menjadi guru surgawi tingkat 8 barulah dia dapat mengaktifkan tingkat kedua. Budidaya tiga alam api suci telah berakhir. Luan telah menguasai dua jurus yang dapat mengaktifkan roda nasib api suci surga ke-9. Namun, dua gerakan ini masih jauh dari cukup bagi Luan. Dia ingin terus mengembangkan alam dewa setan. Namun, sesuai dengan kondisi yang dia janjikan pada Yao, dia harus memastikan bahwa energi abadi di tubuhnya lebih kuat dari api suci surga ke-9. Dengan kata lain, dia harus mengolah energi abadi terlebih dahulu. Faktanya, sudah lama sekali sejak Luan secara khusus mengembangkan ki abadi. Dia telah mengembangkan ki abadi sambil mengembangkan kekuatan lain, belum lagi seni abadi. Dia sepenuhnya hidup dari yayasannya. Sekarang, Luan hanya menguasai tiga keterampilan abadi. Itu adalah teknik penangkapan naga, teknik kembali ke surga, dan teknik penghapusan kematian. Dua yang terakhir tidak memiliki kekuatan menyerang. Adapun keterampilan abadi, dia hanya bisa mempelajarinya melalui meditasi. Dia sudah lama tidak mengolahnya secara pribadi. Luan telah melihat kekuatan keterampilan abadi. Entah itu pertarungan dengan king atau penggunaan keterampilan abadi oleh Yao, dia sangat terkejut. Oleh karena itu, Luan bersiap untuk mempelajari beberapa keterampilan abadi lagi. Dia sekarang adalah menantu Sengoku. Dengan hubungan istimewanya, dia secara alami memenuhi syarat untuk mempelajari semua keterampilan abadi di Sengoku. Luan memikirkannya dengan hati-hati dan memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Yao. Saat ini, Yao dan si cantik yang sama-sama tergabung dalam aliansi APS. Mereka sibuk, jadi mereka membantu. Luan membuka portal dan tiba di Pulau APS, yang merupakan Pulau Lone Moon yang asli. Seluruh pulau itu masih baru. Tata letak pulau besar itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penampilannya juga sangat berbeda. Itu memiliki gaya Ice Fire Alliance. Secara khusus, ada dua patung besar yang didirikan di alun-alun terbesar di sepanjang pantai Pulau APS. Kedua patung itu adalah belati. Namun, satu diukir dari es, dan yang lainnya adalah belati logam yang menusuk api. Bentuk kedua belati ini sama persis dengan belati es yang selalu digunakan Luan. Namun, ukurannya sangat berbeda. Patung-patung itu tingginya lebih dari 100 kaki. Luan melihat semua ini dari langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat terbang menuju kompleks gedung pusat. Suara mendesing. Ketika Luan muncul di balai kota, semua wanita di aula memandang ke arah Luan. Para wanita di keluarga itu sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka sangat terkejut melihat Luan tiba-tiba datang. Luan juga sangat terkejut. Biasanya, setiap wanita harus melakukan urusannya sendiri. Mengapa semua orang tiba-tiba berkumpul? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Luan berjalan ke aula dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Semua orang berkumpul. Apakah terjadi sesuatu? Liu Yi, yang duduk di ujung meja, melihat Luan dan berdiri. Dia mengerutkan kening dan akhirnya menganggup dan berkata, sesuatu telah terjadi. Utusan diplomatik kami ditahan. 1656. Utusan diplomatik ditahan. Luan terkejut. Dia segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa Suang R masih ditahan di satu sisi. Dia merasa lega. Seperti kata pepatah, permusuhan tidak sepenting utusan. Apapun yang terjadi, mereka seharusnya tidak menahan utusan tersebut. Ini adalah masalah yang sangat serius. Apa yang sedang terjadi? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Setelah aliansi api es didirikan di sini, kami akan mengadakan pertemuan semua kekuatan di wilayah laut sekitar. Sudah ku bilang sebelumnya, Liu Yi memandang Luan dan menjelaskan, Suang R adalah seorang diplomat. Sebelum dia pergi ke suatu pasukan, dia harus mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan mereka. Setelah secara kasar mengamati niat satu sama lain, Suang R akan pergi atas nama ais aliansi api. Kali ini, mereka yang ditahan merupakan bagian dari rombongan pendahulu. Totalnya ada empat orang, dan mereka semua adalah guru surgawi tingkat tujuh. Apakah pihak lain memberikan alasan untuk menahan mereka? Luan bertanya lagi. Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, itu jelas bukan masalah kita. Keempat orang ini telah bergabung dengan beberapa vaksi, dan tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang yang tenang, dan mereka jelas bukan orang-orang yang memamerkan kekuatan mereka. Seharusnya tidak ada masalah dengan etiket kita. Luan semakin mengernyit. Jika itu bukan masalahnya, itu berarti pihak lain itu sombong dan tidak masuk akal. Ini adalah urusan internal aliansi APS. Saya tidak ingin menunda kultifasi Anda, jadi saya tidak memberitahu Anda, Liu Yi memandang Luan dan berkata, Kami akan membahas dan menyelesaikan masalah ini. Luan memandang wanita di keluarga itu dan bertanya, Apa hasilnya? Negosiasikan dengan pihak lain dan biarkan mereka melepaskannya melalui negosiasi dan perdagangan. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, atau paksa mereka untuk menyerahkannya dengan paksa dan membuat mereka membayar harganya. Kamu ingin memilih yang mana? Luan bertanya. Yang kedua, kata si cantik yang. Mendengar kata-kata si cantik yang, semua wanita mengangguk. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah mencapai konsensus. Kali ini, mereka pasti tangguh. Mereka tidak boleh mundur atau berhati lembut. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan diplomatik pertama Ice Fire Alliance setelah resmi didirikan. Jika kita diintimidasi seperti ini, bagaimana Ice Fire Alliance bisa berdiri sendiri di masa depan? Yang lain tidak mau bergabung dengan kami. Liu Yi memandang Luan dan berkata, pihak lain juga tergabung dalam aliansi. Karena mereka melakukan hal seperti ini, mereka harus mengetahui konsekuensinya. Mereka jelas-jelas menargetkan kita. Luan setuju setelah mendengar kata-kata Liu Yi. Namun setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tetapi bagaimana jika kita melancarkan serangan besar-besaran dan pihak lain menggunakan utusan kita sebagai sandera? Luan benar. Bagaimanapun, utusan itu ada di tangan musuh. Aliansi APS tidak bisa begitu saja menyaksikan utusan itu mati. Jika utusan itu meninggal, reputasi aliansi APS akan sangat terpengaruh. Kami juga sedang mendiskusikan masalah ini dan bagaimana cara menyelamatkan keempat orang ini. Liu Yi berkata, Meskipun kita bisa meminta bantuan Yue Rong, kita tidak bisa selalu mengganggunya setiap kali kita menghadapi hal seperti ini. Dia di sini hanya untuk membantu Ice Fire Alliance. Kami harus mengandalkan kekuatan kami sendiri. Luan sedikit mengangguk. Memang benar, alasan mengapa Yue Rong bersedia datang ke Ice Fire Alliance sangat sederhana. Dia telah terkurung selama 2000 tahun dan merasa terlalu bosan, jadi dia ingin berjalan keluar. Yue Rong tidak menyukai masalah. Aliansi APS tidak selalu bisa menyusahkannya. Aliansi apa pihak lain itu? Seberapa kuatnya? Luan duduk dan bertanya pada Liu Yi. Namanya Aliansi Samudera Suci. Aliansi ini tidak dekat dengan kita. Ini adalah aliansi yang sangat jauh. Liu Yi segera berkata, Bawahan saya menemukan bahwa tidak ada guru surgawi tingkat 9 di antara mereka, tetapi ada banyak guru surgawi tingkat 8. Kekuatan mereka tidak lebih buruk daripada aliansi Lonemun. Mata Luan menyipit saat mendengar itu. Tidak peduli apapun yang terjadi, mustahil untuk merampok mereka secara terbuka. Cara terbaik adalah menyelamatkan mereka secara diam-diam dan memanfaatkan kecerobohan pihak lain untuk menyelamatkan mereka. Itu akan memberi mereka peluang sukses terbesar. Setelah penyelamatan, Aliansi APS akan dapat mendeklarasikan perang terhadap aliansi Lautan Suci tanpa rasa khawatir sebagai contoh bagi orang lain. Namun, meskipun mudah untuk berbicara tentang menyelamatkan orang secara rahasia, sangatlah sulit untuk melakukannya. Masalahnya adalah bahkan Luan pun tahu bahwa menyelamatkan mereka secara diam-diam adalah cara terbaik. Bagaimana mungkin pihak lain tidak memikirkan hal ini? Kemungkinan besar mereka sedang menunggu Ice Fire Alliance mati. Diperlukan rencana menyeluruh untuk menyelamatkan mereka. Cara menyelamatkan mereka sangatlah rumit. Namun, masalahnya adalah mereka hanya mempunyai sedikit informasi tentang aliansi Lautan Suci. Mereka bahkan tidak tahu di mana utusan itu dikurung, apalagi harus mulai dari mana. Tanpa informasi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, waktunya sangat ketat. Mereka tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan informasi. Kalau tidak, begitu utusan itu meninggal, Ice Fire Alliance akan kehilangan muka. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menatap gadis-gadis itu. Dia berkata dengan serius, Serahkan ini padaku. Ketujuh gadis itu kaget. Yao dengan cepat berkata, Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Itu terlalu berbahaya. Si cantik yang juga menjadi cemas. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Ini bukan pertemuan aliansi tunggal. Ini adalah keseluruhan aliansi. Kekuatan satu orang saja tidak cukup. Justru karena kekuatan satu orang saja tidak cukup Sehingga mereka tidak akan mencolok dan tidak akan ditemukan oleh aliansi Lautan Suci. Luan berkata dengan serius, Jangan khawatir. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri, Dan aku tidak akan memaksakan diriku sendiri. Lanjutkan dengan rencana awal Anda. Saya hanya menganggap ini sebagai kultivasi. Saya tidak akan menunda tindakan Anda. Melihat Luan, Meskipun gadis-gadis itu khawatir, Mereka juga menyadari bahwa emosi Luan berbeda. Luan memang tidak gugup. Dengan kata lain, Dia bisa mempertahankan keadaan pikiran yang normal. Dia tidak kehilangan akal sehatnya seperti wanita di keluarganya yang ditangkap. Selain Fuyu dan wanita di keluarganya, Luan tidak menghargai siapapun lebih dari nyawanya sendiri. Namun, Gadis-gadis itu masih sangat khawatir tentang Luan yang memasuki aliansi pihak lain sendirian. Mereka tahu bahwa pihak lain pasti akan waspada. Kemungkinan besar mereka akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua pendatang baru. Jika Luan pergi ke sana, kemungkinan besar dia akan menjadi anak domba di sarang harimau. Namun, Luan telah melakukan terlalu banyak hal berbahaya. Misalnya, Pergi ke dunia bawah tanah bahkan lebih berbahaya daripada operasi ini. Di bawah bujukan dan desakan Luan, Gadis-gadis itu tidak dapat mengubah keputusan Luan. Luan benar-benar menganggap ini sebagai semacam pengalaman. Itu saja. Itu bukan tidak mungkin. Liu Yi akhirnya berubah pikiran setelah memikirkannya. Dia berkata, Orang-orang di aliansi Lautan Suci pasti belum pernah melihat wajahmu sebelumnya. Kamu tidak akan mengungkapkan identitasmu. Namun, kamu harus menutupi wajahmu selama operasi ini. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan meninggalkan sesuatu. Di belakang. Dipahami. Luan menganggup dan berkata, Saya akan sangat berhati-hati. Saya tidak akan meninggalkan jejak apapun. Sebaiknya kamu membawa orang lain bersamamu. Liu Yi mengerutkan alisnya dan berkata dengan cemas, Jika kamu tidak ingin membawa keluargamu, kamu dapat membawa orang-orang dari aliansi. Lebih baik memiliki lebih banyak orang. Lebih baik memiliki lebih banyak orang daripada satu orang. Luan terkejut saat mendengar itu. Faktanya, dia tidak ingin membawa siapapun bersamanya. Dia lebih terbiasa bertindak sendiri. Namun, melihat ekspresi khawatir di wajah para wanita itu, Luan tahu jika dia tidak membawa siapapun bersamanya, mereka pasti akan sangat cemas. Untuk menenangkan para wanita itu, Luan berkompromi dan berkata, Baiklah, aku akan membawa seseorang bersamaku. Gadis-gadis itu merasa lega ketika mendengar itu. Liu Yi bertanya, Siapa? Guo Ping Xian atau Dong Hua Sun? Mereka jauh lebih kuat dariku. Tidak ada gunanya ikut dengan mereka. Luan menggelengkan kepalanya. Dia sudah punya istri. Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan seorang wanita. Setelah memikirkannya, dia berkata, Saya akan meminta saudara Bian untuk pergi bersama saya. Cara saudara Bian dalam melakukan sesuatu bersih dan efisien. Saya akan lega jika dia ikut dengan saya. Mendengar Luan memilih Bian King Liu, gadis-gadis itu kecewa. Meskipun kekuatan Bian King Liu tidak rendah, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat tujuh. Dia tidak bisa melindungi Luan. Namun, lebih baik membawa seseorang bersamanya daripada tidak, jadi gadis-gadis itu hanya bisa mengangguk setuju. Masalah ini telah diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin, Liu Yi segera memanggil Bian King Liu. Setelah menjelaskan situasinya, Bian King Liu mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk pergi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan cukup beruntung untuk pergi misi bersama saudara Lu. Bian King Liu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum. Luan tersenyum dan berkata, Aku sudah lama tidak melihat kakak Bian beraksi. Perjalanan ini pasti akan memperluas wawasanku. 1657 Aliansi Lautan Suci Portal teleportasi menyala di perairan Holy Ocean Alliance. Orang-orang yang keluar dari sana tidak lain adalah Luan dan Bian King Liu. Luan tidak membuang waktu. Setelah melakukan beberapa persiapan, dia menuju ke sana untuk menyelidiki. Namun, seperti yang dikatakan Liu Yi, aliansi Lautan Suci harus ekstra hati-hati sekarang. Teleportasi ke Pulau Samudera Suci seperti mengirim seekor domba ke sarang harimau. Jika dia ingin menyelamatkan seseorang, dia harus mencari peluang. Luan adalah pemimpin aliansi APS. Meskipun dunia luar tidak mengetahui latar belakang Luan, setidaknya mereka tahu bahwa Luan adalah juara konferensi apoteker. Bahkan petinggi aliansi Lautan Suci mungkin telah melihat kemunculan Luan. Dengan kata lain, identitas Luan telah terungkap sebelumnya. Dia harus berhati-hati. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan? Bian King Liu bertanya. Luan berpikir sejenak dan bertanya, Saudara Bian, apakah kamu pernah berhubungan dengan aliansi Lautan Suci sebelumnya? Atau apakah ada orang di Holy Ocean Alliance yang mengenal Anda? Tidak. Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Satu-satunya aliansi yang pernah saya ikuti adalah aliansi Lonemun. Saya belum pernah bergabung dengan aliansi lain. Terlebih lagi, aliansi Lautan Suci sangat jauh. Saya tidak punya urusan apapun dengan aliansi Lonemun. Dengan kata lain, Saudara Bian aman di aliansi Lautan Suci. Luan berkata, kalau begitu, Saudara Bian bisa masuk ke aliansi Laut Suci sebagai ahli penilai. Bakat seperti Saudara Bian sangat dibutuhkan dimanapun. Bian King Liu mengangguk. Dia tidak akan meragukan kemampuan penilaiannya. Dia bertanya, Bagaimana dengan Saudara Lu? Identitasku bisa terbongkar dengan mudah. Jika aku bersembunyi, akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, aku hanya bisa bertindak diam-diam dan tidak terang-terangan, kata Luan. Aku akan bertindak diam-diam. Mari kita cari tahu di mana mereka dikurung dulu. Oke, Bian King Liu mengangguk dan berkata dengan serius, saya akan mendengarkan Saudara Lu. Saat mereka berbicara, keduanya mendiskusikan rencana pertempuran mereka dan berpisah. Rencana Bian King Liu sangat sederhana. Dia akan menyamar sebagai ahli penilai dan segera menghubungi petinggi aliansi Lautan Suci. Ini bukanlah risiko yang kecil. Setelah menangkap utusan aliansi APS, ahli penilai pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan inilah efek yang dibutuhkan keduanya. Begitu Bian King Liu menarik perhatian semua orang, semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa Bian King Liu adalah bala bantuan dari Liga APS. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Luan untuk bertindak secara rahasia. Berbeda dengan Bian King Liu, Luan memahami sisi gelap dunia dengan sangat baik. Meskipun dia belum pernah menggunakan sisi dunia ini, bukan berarti dia tidak tahu caranya. Suara mendesing. Luan dengan cepat mendarat di sebuah pulau. Menurut peta yang disediakan oleh Liu Yi, tempat ini sangat dekat dengan inti aliansi Lautan Suci, yaitu Pulau Lautan Suci. Markas besar aliansi Lautan Suci memang adalah Pulau Lautan Suci. Namun, Pulau Samudera Suci sebenarnya adalah sekelompok pulau. Pulau Samudera Suci adalah yang terbesar di antara pulau-pulau tersebut, dan setidaknya ada 10 pulau lain di sekitarnya. Setiap pulau memiliki tujuannya masing-masing, dan penjaranya tidak berada di Pulau Samudera Suci. Di antara pulau-pulau di sekitar Pulau Samudera Suci, hanya 4 pulau yang ditandai di peta. Keempat pulau ini dibuka untuk umum, sedangkan pulau lainnya tidak dibuka untuk umum. Tidak ada yang tahu kegunaannya. Tidak ada penjara di Pulau Samudera Suci, yang berarti penjara tersebut mungkin berada di pulau lain. Setelah menyimpan petanya, Luan terbang ke depan lagi. Dalam waktu kurang dari satu jam, sekelompok pulau muncul di hadapan Luan. Luan memandangi pulau-pulau di kejauhan. Pulau Samudera Suci memang berada di tengah pulau. Dia tidak bisa langsung pergi ke Pulau Samudera Suci sekarang, jadi dia mendarat di salah satu dari empat pulau terluar menurut peta. Suara mendesing. Luan dengan cepat mendarat di salah satu pulau. Menurut peta, ini adalah inti perdagangan eksternal aliansi Lautan Suci, sama seperti bagian dari Pulau Lone Moon yang dipimpin oleh Su Yunyan. Ada banyak orang di pulau ini, dan banyak orang berbicara satu sama lain di Alun-Alun. Kemunculan Luan yang tiba-tiba di tengah kerumunan tidak menarik perhatian apapun, dan dia berjalan maju di tengah kerumunan. Untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik, Luan meminta Liu Yi merias wajahnya sebelum dia pergi. Sekarang, kulitnya menjadi sangat gelap, dan Luan dengan sengaja mengubah mata dan temperamennya. Dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dia berjalan di jalan seperti pembunuh yang dingin, tapi ada terlalu banyak orang seperti dia di Aliansi Laut Dalam. Luan berjalan di Alun-Alun, matanya terus-menerus melihat sekeliling untuk menemukan sasarannya. Orang yang dia cari sangat sederhana. Dia sedang mencari orang berpangkat tinggi di Aliansi Lautan Suci, setidaknya seseorang dengan status tertentu. Namun, sulit menemukan orang seperti itu di Alun-Alun. Pada akhirnya, Luan muncul di luar Aliansi Lautan Suci. Melihat Aliansi Lautan Suci yang ramai, Luan tidak berhenti dan berjalan masuk bersama kerumunan. Ada banyak jendela dan tongkat di dalamnya. Bisnis Aliansi Lautan Suci sangat bagus, dan setiap anggota staff bahkan harus berbaris di depan mereka. Setelah Luan melihat sekeliling, dia berjalan ke arah seorang anggota staff yang sedang membimbing kerumunan di aula. Anggota staff tidak terkejut melihat seseorang datang. Dia berkata, Tuan, apa yang ingin Anda beli? Saya di sini bukan untuk membeli. Luan memandang orang itu dan berkata dengan suara berat, Saya di sini untuk menjual. Menjual. Anggota staff itu tercengang. Namun, seringkali ada penjual di sini, jadi tidak mengherankan. Dia berkata, Apa yang ingin kamu jual? Ramuan, kata Luan. Anggota staff itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke seorang anggota staff yang sedang bekerja. Dia berkata, Dia adalah orang yang ahli dalam menangani Ramuan. Kamu bisa pergi dan berdagang dengannya. Luan menoleh dan melihat. Orang yang dia tunjuk masih menjadi anggota staff di aula. Luan sedikit mengernyit dan menatap orang di depannya lagi. Aku ingin menjual obat mujarab kelas 8, kata Luan dengan suara rendah. Ramuan kelas 8. Anggota staff terkejut. Ramuan kelas 8 adalah tingkat tertinggi di antara semua ramuan. Lagi pula, obat mujarab kelas 9 belum pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, ramuan kelas 8 apapun adalah prioritas utama dalam aliansi. Tuan, apakah Anda bercanda? Anggota staff bertanya dengan penuh semangat. Luan hanya mengerutkan kening dan menatap orang itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Anggota staff tertegun dan tahu bahwa dia bersikap kasar. Dia segera berkata, Tuan, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar Anda menemui supervisor sekarang. Segera, anggota staff dengan hormat membawa Luan ke bagian dalam rumah perdagangan dan berjalan ke lantai yang lebih tinggi. Pengawas rumah perdagangan secara alami terletak di lantai tertinggi gedung. Namun, trading house tersebut hanya memiliki tiga lantai. Segera, anggota staff dan Luan tiba di luar kantor supervisor. Dong dong. Masuk. Suara seseorang datang dari dalam. Anggota staff membuka pintu dan berkata kepada penyelia, Supervisor, pelanggan ini ingin menjual obat mujarab kelas 8. Supervisor yang sedang menulis sesuatu segera berhenti dan melihat ke arah pintu. Matanya bertemu dengan Luan di luar pintu. Luan dengan cepat menilai orang di depannya. Pengawasnya adalah seorang pria parubaya yang hanya seorang guru surgawi kelas 7. Seperti Su Yunyan, dia jelas sedikit gemuk. Sekilas terlihat jelas dia sudah lama tidak berolah raga. Faktanya, di alam di bawah guru surgawi kelas 6, hanya ada sedikit guru surgawi yang gemuk. Ini karena setiap orang perlu terus berlatih keras untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, setelah mencapai guru surgawi kelas 6, keadaannya berbeda. Latihan keras tidak lagi berguna. Banyak guru surgawi yang terjebak dan tidak dapat maju. Mereka hanya bisa mencoba mengandalkan kekuatan eksternal, seperti ramuan. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk masuk sekte atau bekerja untuk aliansi dan menunggu aliansi membagikan ramuan kepada mereka. Setelah lama duduk dan tidak berolah raga, tentu saja mereka menjadi gemuk. Supervisor segera meminta anggota staff untuk pergi. Dia berinisiatif untuk keluar dari belakang meja dan menyambut Luan dengan senyuman. Dia mengundang Luan untuk duduk dan secara pribadi menuangkan teh untuk Luan. Selama proses tersebut, Luan mengamati tindakan dan ekspresi orang tersebut. Kemampuan observasi Luan merupakan keuntungan besar bagi Luan. Ini adalah kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri yang telah dia latih sebagai budak sejak dia masih muda. Dia bisa melihat ekspresi orang lain dan menebak apa yang mereka pikirkan. Hanya dengan begitu dia bisa hidup lebih lama. Meskipun orang ini gemuk, semangatnya jelas sangat baik. Namun, dari pengamatan tubuhnya, dia jelas terlihat lelah. Auranya sangat lemah. Meskipun ekspresi Luan tidak berubah, dia dengan cepat membuat keputusan di dalam hatinya. Jika dia mengambil tindakan terhadap orang ini, selama kata-katanya tepat, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Supervisor secara pribadi menuangkan teh untuk Luan dan meletakkan teh di atas meja di samping Luan. Dia juga duduk di kursi di samping Luan dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli ramuan kelas 8? Itu benar. Luan menganggup dan berkata, Obat mujarab apa yang kamu jual? Senyum supervisor menjadi lebih lebar dan dia bertanya. Pil penari air bermutu tinggi. 1658. Pil penari air bermutu tinggi. Supervisor itu tersentak ketika mendengar itu. Senyumannya segera menghilang, dan ekspresi tercengangnya berubah menjadi keterkejutan. Melihat ekspresi supervisornya, Luan tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pihak lain memang adalah guru surgawi dengan atribut air, dan atribut utamanya adalah air. Meskipun sebagian besar guru surgawi di laut dalam memiliki atribut air, jika orang ini bukan guru surgawi dengan atribut air, maka rencananya akan sia-sia. Jika Luan mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang ramuan, maka dia akan meremehkan dirinya sendiri. Luan tahu banyak tentang ramuan tingkat 8, dan pil penari air tingkat tinggi adalah salah satunya. Itu adalah sejenis obat mujarab yang memungkinkan guru surgawi dengan atribut air memurnikan dirinya sendiri dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap guru surgawi tingkat 8, apalagi guru surgawi tingkat 7. Jika guru surgawi tingkat 7 mengkonsumsinya, kekuatannya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi bahkan mungkin meningkatkan peluangnya untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Bagi guru surgawi tingkat 7, merupakan keinginan terbesar mereka untuk melangkah lebih jauh, belum lagi menjadi guru surgawi tingkat 8. Kemudian, status mereka akan berubah drastis. Mata pengawas tiba-tiba menjadi sangat cerah. Dia buru-buru tersenyum lagi dan berkata dengan nada menyanjung kepada Luan, sangat sulit untuk memurnikan pil penarik air bermutu tinggi. Apakah kamu benar-benar memilikinya? Jika aku tidak memilikinya, kamu dapat memilih untuk tidak membuat kesepakatan, kata Luan acuh tak acuh, suaranya dingin. Melihat tatapan arogan pihak lain, Supervisor sudah mempercayai sebagian besar hal itu, karena tidak ada yang akan bercanda tentang ramuan semacam itu. Jika tidak, mereka akan meremehkan aliansi lautan suci. Namun, Supervisornya senang dan sedih di saat yang bersamaan. Dia bersemangat karena pil penari air bermutu tinggi, tetapi sedih karena meskipun kesepakatan telah dibuat, pil penari air bermutu tinggi tidak akan menjadi miliknya. Itu akan menjadi milik aliansi lautan suci, para tetua, dan bahkan pemimpinnya. Harga pil penari air bermutu tinggi sangat tinggi. Jika dia ingin membuat kesepakatan, dia harus menggunakan kekayaan aliansi lautan suci dalam jumlah besar. Dalam keadaan menggunakan begitu banyak kekayaan, bahkan dia harus mengajukan permohonan kepada atasan terlebih dahulu. Hal ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bahkan jika dia ingin mencurinya, tidak ada cara untuk melakukannya. Dengan kata lain, tidak peduli apapun yang terjadi, pil penari air bermutu tinggi tidak akan jatuh ke tangannya. Luan menangkap perubahan suasana hati pihak lain dengan sangat jelas, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia mulai melakukan tawar-menawar dengan pihak lain. Pil penari air yang unggul dapat ditukar dengan banyak bahan kelas delapan. Bahkan bisa ditukar dengan setengah dari persediaan material aliansi lautan suci. Meski pengawas juga mengetahui nilai dari pil penari air yang unggul, namun dalam proses tawar-menawar, ia semakin merasa bahwa harganya mahal, dan hatinya semakin putus asa. Dia berasal dari kamar dagang besar. Keluarganya dulunya adalah kamar dagang, jadi dia sangat pandai berbisnis. Dia adalah seorang pengusaha dari dalam keluar. Dia memikirkan berbagai hal dari sudut pandang seorang pengusaha. Itu adalah nalurinya untuk mempertimbangkan pro dan kontra serta menghitung pro dan kontra. Pil penari air bermutu tinggi sudah cukup baginya untuk melakukan apapun. Percakapan Luan adalah untuk membuat orang ini semakin sadar akan hal ini, dan juga untuk membangkitkan keserakahan di hati orang tersebut. Sangat sedikit orang yang tidak serakah dalam berbisnis, dan jelas sekali bahwa supervisor ini bukanlah salah satu dari mereka. Akhirnya, setelah diskusi panjang antara Luan dan orang ini, ekspresi matanya tiba-tiba berubah dan dia berkata, sepertinya supervisor benar-benar ingin mendapatkan pil penari air bermutu tinggi ini. Begitu ucapan ini keluar, supervisornya terkejut. Mampu menjadi supervisor perusahaan dagang aliansi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini cerdas. Dia segera memahami sesuatu dan memandang Luan dengan heran. Jelas sekali, orang di depannya ingin menggunakannya, dan harganya adalah pil penari air bermutu tinggi. Segera, supervisor itu menjadi tenang dan memandang Luan dengan mata yang bermartabat dan cerdas. Meskipun dia ditatap seperti ini, Luan tidak panik sama sekali. Performa supervisornya sangat sepi, artinya dia punya peluang. Semakin lama supervisor diam, semakin besar peluangnya, sehingga dia tidak panik sama sekali. Benar saja, setelah setengah cangkir minum teh, supervisor bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya mengerutkan kening dan duduk di kursi sambil berpikir. Bagi orang pintar, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Itu tergantung apakah supervisor bersedia menerima umpan tersebut. Akhirnya, setelah setengah cangkir teh lagi, supervisor menarik napas dalam-dalam, memandang Luan dan bertanya, Apa yang Anda ingin saya lakukan? Selamatkan orang! Mata Luan dingin saat dia berkata, Aliansi Laut Suci telah menahan perwakilan Liga APS. Totalnya ada empat. Saya ingin Anda menyelamatkan mereka semua. Setelah Anda berhasil, saya akan memberi Anda apil penari air bermutu tinggi. Liga APS. Tubuh pengawas bergetar. Dia secara alami tahu bahwa Aliansi Lonemun telah digantikan oleh Liga APS dan perwakilan dari Liga APS telah ditahan. Jika orang ini berasal dari Ice Fire League, maka dia memikirkan pemimpin Ice Fire League. Mungkinkah? Mungkinkah kamu? Supervisor itu menatap Luan dengan mata terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin menyebutkan namanya, tapi dihentikan dan disela oleh Luan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Luan berkata, Kamu hanya perlu tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk memberi mobil ini. Supervisor itu menarik napas dalam-dalam lagi dan mencoba menenangkan dirinya. Jika orang ini benar-benar juara konferensi apoteker, lalu jika dia memberi tahu petinggi untuk menahan orang ini, bukankah seluruh aliansi akan mendapatkan mesin alkimia yang kuat? Karena saya berani datang ke sini, saya secara alami dapat melarikan diri tanpa cedera. Luan melihat sekilas pikiran Supervisor dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dan bahkan jika saya tertangkap, menurut Anda berapa banyak yang akan mereka berikan kepada Anda? Supervisor itu mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan benar. Bahkan jika dia tertangkap, Supervisor ini tidak mendapat bagian sama sekali. Para petinggi pasti akan meminta Luan untuk mengolah pil untuk mereka. Sebagai seorang Supervisor, dia hanya bisa mendapatkan imbalan yang dangkal, tidak lebih. Oke, pengawas itu tiba-tiba mengertakkan gigi, memandang Luan dan berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi saya tidak dapat menyelamatkan orang-orang sendirian. Luan sedikit mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini. Orang ini hanyalah Supervisor sebuah perusahaan dagang dan tidak berada di departemen yang sama dengan penjara. Memang sulit meminta orang ini menyelamatkan orang sendirian. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Luan berkata, pertama-tama, kamu harus mencari tahu di mana orang-orangku dikurung. Aku tidak hanya perlu mengetahui di pulau mana mereka berada, tetapi aku juga perlu mengetahui lokasi spesifik dan di sel mana mereka berada. Setelah mendengar ini, Supervisor itu mengerutkan kening dan tampak malu. Namun, ekspresi Luan dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Supervisor juga sangat jelas bahwa ini hanyalah langkah pertama dari kesepakatan. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan informasi ini, maka pil penarik air yang unggul akan menjadi lebih mustahil. Oke, Supervisor itu menganggup dengan keras dan berkata, saya akan memberi Anda informasi spesifiknya. Saya tidak bisa menunggu lama. Luan berkata dengan suara yang dalam, tiga hari, aku bisa memberimu waktu paling lama tiga hari. Tiga hari, pengawas terkejut dan tiba-tiba berdiri dan berkata, tiga hari terlalu singkat. Saya tidak begitu mengenal orang-orang di penjara. Ini tidak ada hubungannya denganku. Luan memandangnya dan berkata tanpa konsesi apapun, aku akan datang kepadamu dalam tiga hari. Dengan itu, Luan bangkit dan pergi. Dia tidak tinggal lama di sini. Sejak Luan bangun hingga dia keluar dari perusahaan perdagangan, semuanya sangat aman. Tidak ada yang mengikutinya dan tidak ada yang menyerangnya. Memanfaatkan keserakahan orang lain, rencana Luan berhasil. Faktanya, Luan sama sekali tidak meremehkan Supervisornya. Sebaliknya, dia menganggap orang tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia ragu-ragu mengenai waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Moralitas setiap orang memiliki bobot tersendiri di hati mereka, termasuk Luan. Selama minatnya cukup, bisa dibatalkan. Pengawas ini bisa bertahan lama dalam menghadapi godaan pil penarik air yang unggul sebelum bimbang. Standar moralnya cukup tinggi. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh biasa, demi pil penarik air yang unggul, mereka akan bersedia bertarung sampai kepala mereka berdarah. Adapun ketertarikan yang bisa menggoyahkan moralitas Luan, mungkin hanya Fuyu dan kedua istrinya yang bisa. Bagi ketiga wanita ini, dia bisa melepaskan seluruh moralitasnya dan bahkan menjadi iblis yang keji. Mata Luan sedikit memadat. Itu karena dia tahu di mana kelemahannya sehingga dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin agar dia bisa memiliki kemampuan untuk melindungi mereka dan mencegah hal semacam ini terjadi. Namun, setelah meninggalkan pulau itu, Luan tidak kembali ke Ice Fire Union. Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain. Kesepakatan dengan supervisor perusahaan dagang hanyalah sebagian dari rencananya. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. 1659 Di sisi lain, Bian King Liu juga bertindak sesuai rencananya sendiri. Dia langsung pergi ke Pulau Samudera Suci dan dengan cepat menghubungi orang-orang di aliansi melalui identitasnya sebagai penilai. Di laut yang jauh, Guru Tao dapat dilihat di mana-mana. Apoteker juga tidak jarang, tapi sayangnya penilai sangat jarang. Bagaimanapun, menilai reruntuhan kuno sama sekali berbeda dari budidaya. Tidak ada Guru Tao yang menghabiskan begitu banyak waktu untuk sesuatu yang membosankan seperti mempelajari reruntuhan kuno. Sekalipun mereka bersedia meluangkan waktu, itu adalah sesuatu yang membutuhkan banyak bakat. Sekalipun mereka mempelajarinya, mereka mungkin tidak dapat menguasainya. Oleh karena itu, penilai tidak hanya jarang, tetapi standarnya juga tidak merata. Ketika manajer inventaris aliansi menempatkan situs kuno yang tidak penting di depan Bian King Liu, Bian King Liu menguraikan seluruh situs kuno itu dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa, mengubahnya menjadi kata-kata dan menuliskannya di atas kertas. Manajer terkejut saat melihat ini. Mereka telah menilai reruntuhan kuno sebelumnya, tetapi konten yang ditulis oleh penilai sebelumnya benar-benar berbeda dari konten Bian King Liu. Entah itu retorika atau detailnya, keduanya tidak dapat dibandingkan. Kata-kata Bian King Liu penuh dengan konsepsi artistik, sepenuhnya mengekspresikan emosi reruntuhan kuno. Segera, manajer inventaris merasa kagum pada Bian King Liu. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depannya adalah seorang penilai ulung. Manajer inventaris memperlakukannya seperti tamu terhormat. Mereka belum pernah melihat penilai sekuat Bian King Liu. Menggunakan kemampuannya sendiri, Bian King Liu bertemu banyak orang berpangkat tinggi di aliansi lautan suci dalam sehari. Tentu saja, semuanya diperkenalkan oleh manajer inventaris. Penilai sekuat itu sama pentingnya bagi aliansi samudera suci seperti halnya apotekar tingkat 8. Namun, ini adalah waktu yang istimewa sekarang. Kemunculan tiba-tiba penilai hebat di aliansi lautan suci membuat orang-orang ini curiga terhadap identitas Bian King Liu. Mereka hanya tidak menunjukkannya. Orang-orang berpangkat tinggi ini sangat pintar. Mereka bertele-tele untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bian King Liu. Seorang penatua bertanya, Saudara Bian, kamu kelihatannya berbakat. Dari mana asalmu? Saya lahir di kota Starfire di kerajaan tengah malam. Itu adalah tempat yang tidak mencolok. Bian King Liu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang jelas, saya tertarik pada buku-buku kuno sejak saya masih muda. Saya telah membaca beberapa buku. Hei, kakak Bian, kamu terlalu rendah hati. Penatua yang lain melambaikan tangannya dan berkata, jika saudara Bian hanya membaca beberapa buku, bukankah itu berarti kita belum membaca satu buku pun? Bakat kakak Bian jarang ada di dunia, dan itu telah memperluas wawasan kita. Aku ingin tahu berapa lama kak Bian akan tinggal di sini. Saya juga tidak tahu. Bian King Liu menjawab, jika ada sesuatu dalam inventaris aliansi Anda yang menarik minat saya, saya akan tinggal lebih lama. Jika tidak ada, saya tidak akan tinggal terlalu lama. Semua orang saling memandang ketika mendengar ini. Inilah keuntungan menjadi penilai. Setelah menilai inventaris orang lain, mereka juga bisa mendapatkan isi inventaris tersebut. Hal itu juga sangat menguntungkan. Namun, semua orang lebih memperhatikan identitas orang ini. Sampai saat ini, ucapan dan tingkah laku pemuda ini sangat normal, dan dia tidak menunjukkan apapun yang berhubungan dengan Ice Fire League. Mungkinkah mereka terlalu banyak berpikir, dan orang ini tidak ada hubungannya dengan Ice Fire League? Jika itu benar-benar masalahnya, bahkan jika mereka tidak bisa mempertahankan penilai yang begitu baik, mereka harus membangun hubungan yang baik dengannya. Hanya dengan begitu mereka dapat menjamin bahwa mereka akan dapat menilai situs kuno yang bagus. Alasan mengapa Bian King Liu tidak menunjukkan kelainan apapun sangatlah sederhana. Itu karena dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan orang. Tugasnya hanya menarik perhatian dan kecurigaan para petinggi tersebut. Itu saja, orang yang benar-benar ingin menyelamatkan orang adalah Luan, yang berada dalam kegelapan. Tiga hari berlalu dengan damai. Setelah tiga hari, Luan datang ke perusahaan perdagangan lagi dan menemukan manajer perusahaan perdagangan. Manajer gemuk ini benar-benar tidak mengkhianati Luan. Selama tiga hari ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia ingin mendapatkan pil penari air kelas atas. Dia benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk mencari tahu di mana orang-orang dari Ice Fire League dikurung. Dia adalah seorang pengusaha, dan sangat cerdik. Hal terpenting bagi seorang pebisnis adalah berurusan dengan orang. Faktanya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak orang di aliansi. Dia berbohong tiga hari lalu hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Bagaimana itu? Luan memandang orang ini dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Aku menemukannya. Manajer gemuk itu bersandar di kursi seolah dia lumpuh. Tampaknya tiga hari ini memberinya banyak tekanan. Dia mengeluh kepada Luan, kamu tidak tahu berapa banyak koneksi yang aku miliki dalam tiga hari ini dan berapa banyak orang yang aku temui. Selama ini, aku hampir membuka diri dan menimbulkan kecurigaan. Aku hampir. Saya hanya ingin tahu hasilnya. Luan mengerutkan kening dan langsung menyela. Manajer gemuk itu tertegun. Dia harus tersenyum canggung dan berkata, empat orang dari Ice Fire League dikurung di pulau terluar di Barat Daya. Itu adalah salah satu dari dua pulau yang digunakan untuk memenjarakan tahanan. Pulau di Barat Daya. Luan bingung. Dia telah mengamati pulau-pulau ini di udara akhir-akhir ini, tetapi pulau terluar di Barat Daya hanyalah hutan pegunungan dengan hampir tidak ada bangunan di permukaannya. Bagaimana bisa ada penjara? Di mana lokasi spesifiknya? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Bawah tanah. Manajer gendut itu segera berkata, penjara di pulau lain berada di permukaan gunung karena para tahanan di sana adalah orang-orang yang tidak penting. Para tahanan yang sangat penting dikurung di bawah pulau ini. Ada penjara besar 300 meter di bawah tanah. Penjara ini dibagi menjadi tiga tingkat. Empat orang dari Ice Fire League dikurung di level ketiga, yang merupakan level terendah. Mata Luan menjadi dingin. Jika mereka dikurung di bawah tanah, itu akan merepotkan. Sebuah penjara yang bahkan bisa memenjarakan guru surgawi tingkat tujuh, begitu dia terungkap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah manajer gemuk itu selesai berbicara, dia memandang Luan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan membawa orang untuk merampok mereka? Luan memandang manajer gemuk itu. Alih-alih menjawab pertanyaan, dia malah bertanya, siapa yang dikurung di tingkat ketiga? Manajer gemuk itu tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berkata, mereka semua adalah orang-orang yang berguna, sama seperti empat orang dari Ice Fire League. Saya mendengar bahwa Holy Ocean Alliance ingin menggunakan empat orang ini untuk bernegosiasi dengan Ice Fire League dan memeras beberapa ramuan. Lagi pula, pemimpin Liga APS adalah. Manajer gemuk itu tidak melanjutkan dan hanya menatap Luan. Ekspresi Luan tidak berubah. Ia terus bertanya, bagaimana pengelolaan tingkat ketiga? Tidak banyak orang, jawab manajer gendut itu langsung. Dia mengangkat bahunya dan berkata, itu adalah penjara yang dibangun oleh guru surgawi tingkat delapan. Tidak perlu banyak orang yang menjaganya. Orang-orang itu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saat dia berbicara, pengawas gendut itu memandang ke arah Luan dan berkata, namun, masuk dan keluarnya setiap orang di sana sangat ketat, terutama dalam hal mengeluarkan tahanan. Anda memerlukan perintah dari atasan, dan seseorang perlu memverifikasi secara pribadi dengan atasan sebelum Anda dapat melepaskan tahanan. Tidak mungkin menyelundupkan seseorang keluar dari penjara. Satu-satunya cara adalah merampok mereka. Merampok mereka. Luan sedikit mengernyit. Liga APS, yang baru saja berdiri, tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, penjara tersebut berada di markas besar aliansi Lautan Suci. Terlalu sulit merampok orang dari sana. Saat manajer gemuk itu memikirkan tentang bagaimana Luan akan menyelamatkan orang, Luan tiba-tiba berbicara. Saya ingin masuk penjara. Suara Luan sangat dalam. Dia memandang manajer gemuk itu dan berkata, Saya ingin Anda mengirim saya ke ruangan tempat mereka berempat di kurung, atau di sebelah. Apa? Manajer gendut itu kaget saat mendengarnya. Dia segera berkata, Apa yang akan kamu lakukan di sana? Apakah kamu tidak mencari kematian? Suara manajer gemuk itu sangat keras, yang membuat Luan mengerutkan kening. Manajer gendut itu juga menyadari bahwa dia mungkin akan menarik perhatian orang-orang di luar jika dia kehilangan ketenangannya. Dia segera merendahkan suaranya dan berkata, Dengan segala hormat, kamu tidak akan berguna jika kamu masuk. Kamu tidak akan berguna sama sekali. Mendengar suara cemas manajer gemuk itu, Luan tahu bahwa dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, Tetapi apakah dia bisa mendapatkan pil penarik air yang unggul? Luan berkata dengan suara dingin, Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Lakukan saja. Sedangkan untuk pil penarik air yang unggul, Saya sudah memberitahu Ice Fire League. Apakah saya bisa keluar dari penjara atau tidak, Anda bisa pergi ke Ice Fire League untuk mendapatkan pil ini. Mendengar kata-kata Luan, Manajer gemuk itu tampak malu. Namun, karena Luan sudah memberitahunya, Bukan urusannya apakah Luan hidup atau mati. Dia segera menganggup keras dan berkata, Oke, saya akan menemukan cara untuk mengirimmu masuk. Luan menganggup dan berkata, Saya akan menunggu di sini. Manajer gemuk itu menganggup. Dia tahu bahwa dia hanya bisa memikirkan alasan untuk mengirim Luan ke penjara, Dan dia harus menemukan alasan yang tepat untuk memastikan bahwa Luan akan dikirim ke sel di sebelah empat orang dari Ice Fire League. Manajer gemuk itu mondar-mandir di ruangan itu, berpikir, mengerutkan kening. Namun, ketika dia sedang berpikir, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang Luan, yang duduk dengan tenang di kursi, Dan bertanya, Bolehkah aku memintamu berjanji satu hal padaku? Katakan, kata Luan. Setelah ini selesai, Saya ingin bekerja untuk Ice Fire League. Manajer gendut itu memandang Luan dan berkata dengan serius, Pada akhirnya, masalah ini akan ditelusuri kembali ke saya. Bahkan jika saya melarikan diri, Saya masih berisiko terbunuh. Saya akan aman di Liga APS. Mata Luan menyipit saat mendengar itu, Tapi dia segera menjadi tenang dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Hati manajer gemuk itu menegang. Dia tahu apa maksud Luan. Dia adalah orang yang telah mengkhianati Liga. Jika dia bisa mengkhianati aliansi Lautan Suci, Dia mungkin akan mengkhianati Liga APS suatu hari nanti. Kecuali seseorang dapat menemukan sesuatu yang lebih baik Daripada pil penarik air yang unggul, Kata manajer gemuk itu dengan serius, Jika tidak, saya tidak akan pernah melakukannya. Setelah itu, Manajer gemuk itu memandang Luan dengan gugup. Meski merasa pemuda ini berbeda, Ia masih belum yakin apakah ia akan setuju atau tidak. Untuk sesaat, Ruangan itu sunyi. Kemudian, Luan berbicara. Oke, Kata Luan, Setelah kamu mendapatkan pilnya, Kamu bisa tetap di Liga APS. Harus dikatakan bahwa manajer gemuk ini memang cakep dan banyak akal. Segera, Manajer gemuk itu memikirkan solusinya. Aliansi Lautan Suci mempunyai konflik kepentingan dengan aliansi lain. Mereka saling bersaing dalam banyak aspek, Termasuk wilayah. Manajer gemuk itu memberi tahu para petinggi bahwa Luan kemungkinan besar adalah keturunan salah satu tetua inti dari aliansi lainnya. Benar saja, Para petinggi menganggapnya serius dan langsung memenjarakan Luan. Mereka juga membuju orang-orang di penjara untuk mengatur Luan di penjara di samping empat anggota aliansi S dan API melalui beberapa keuntungan. Setelah aliansi S dan API menggantikan aliansi Lonemon, Luan berbicara di depan semua orang. Meskipun wajahnya dicat hitam, Mereka berempat secara alami mengenali bahwa Luan adalah pemimpin mereka dalam sekejap. Mereka berempat langsung kaget, Bahkan jika pemimpin mereka tertangkap, Bukankah aliansi S dan API akan tamat sepenuhnya? Namun, Selama proses mengantar mereka berempat ke penjara, Luan memandang mereka berempat dengan tatapan damai. Jari-jarinya sedikit bergetar dari sisi ke sisi, Dan keempatnya tercengang. Mereka tidak bodoh. Mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka kira, Jadi mereka segera menenangkan diri dan berpura-pura tidak mengenal Luan. Bang! Pintu penjara ditutup. Luan duduk di sel penjara besar di samping empat anggota aliansi S dan API. Penjara ini seluruhnya terbuat dari logam, Dan tidak ada titik buta di segala arah. Unggung Luan bersandar pada dinding logam. Di depannya ada koridor, Dan di kiri dan kanannya ada sel. Namun sel-selnya tidak dipisahkan oleh dinding. Sebaliknya, Itu adalah sekat yang dibentuk oleh pilar-pilar logam, Sehingga mereka bisa saling melihat. Pilar logam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh guru surgawi tingkat 7. Para penjaga di penjara tidak khawatir mereka bisa melarikan diri. Setelah mengunci sel, Mereka pergi. Segera, Lantai tiga menjadi sunyi. Melihat ini, Mereka berempat langsung menatap Luan. Jelas sekali, Mereka ingin berbicara dengan Luan tentang sesuatu. Namun, Luan tidak melakukan apapun, Dia juga tidak melihat mereka berempat. Hal ini membuat mereka berempat cemas dan tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran mereka. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Suara Luan tenang saat dia berkata, Tapi pertama-tama, Aku perlu mengetahui situasi di sini. Mendengar ini, Mereka berempat sangat gembira. Benar saja, Aliansi APS belum menyerah terhadap mereka. Pemimpin buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Luan melalui akal ilahi dan berkata, Melapor kepada pemimpin aliansi, Total ada 10 sel di penjara tingkat ini. Namun, Hingga saat ini, Hanya dua sel kita yang ditahan. Orang, Selain kita, Tidak ada orang lain. Tidak ada yang lain. Mata Luan menjadi dingin. Kedengarannya memang bagus, Tapi apakah itu benar-benar beruntung atau tidak, Dia tidak tahu. Meski kemungkinan terjadinya sesuatu yang mencurigakan sangat kecil, Luan harus lebih memikirkannya agar dia bisa melarikan diri dengan aman dari sini. Idenya sangat sederhana dan langsung. Dia ingin menggunakan api suci sembilan surga untuk membakar jalan melalui penjara. Bahkan atribut logam dari guru surgawi tingkat delapan tidak akan mampu menahan suhu api suci sembilan surga. Luan pernah mencoba menggunakan kekuatan guru surgawi tingkat delapan dengan atribut logam di persatuan APS. Ternyata kecepatan dia membakar logam guru surgawi tingkat delapan tidaklah lambat. Faktanya, Itu sangat cepat. Jika dinding luar penjara setebal sepuluh kaki, Maka Luan hanya membutuhkan seperempat jam untuk melelekannya seluruhnya dan membentuk sebuah lorong. Umumnya, ketebalan tembok penjara sekitar sepuluh kaki, dan paling banyak tidak melebihi lima kaki. Adapun arah jalannya, Luan secara alami akan memilih untuk pergi ke bawah tanah. Dia tidak bisa melarikan diri dari atas, dan kemungkinan besar akan ada ruangan lain di sekitarnya. Cara teraman adalah pergi ke bawah tanah. Luan duduk bersila di tanah, bersandar di sudut. Ada ruang kosong di belakangnya, dan tempat yang ingin dia bakar tepatnya di sudut ini. Dia pertama kali menggunakan udara dingin dari deep ice untuk menembus sekeliling sudut untuk mencegah kekuatan api suci sembilan surga menyebar keluar. Setelah melakukan semua persiapan, dia kemudian meresapi api suci sembilan surga. Semuanya seperti yang diharapkan Luan. Di bawah api suci sembilan surga, logam dengan cepat meleleh menjadi cairan dan terus meresap ke bawah. Faktanya, ketebalan penjara tidak melebihi ekspektasinya. Tebalnya hanya kurang dari dua puluh kaki. Ketika api suci sembilan surga Luan menyala kurang dari setengah jam, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak berbobot. Tanpa perlawanan apapun, itu jelas terbakar habis. Luan segera menyebarkan persepsinya ke bawah. Benar saja, hanya ada bebatuan biasa di bawahnya. Tembok itu benar-benar ditembus. Dia bisa pergi sekarang. Mata Luan menjadi dingin. Ia segera melepaskan logam untuk menutupi permukaan lubang di belakangnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke pagar besi di sampingnya. Luan memegang pilar logam di masing-masing tangannya. Dalam sekejap, pilar logam itu berubah menjadi merah. Mereka dengan cepat berubah menjadi cairan panas membara di tangan Luan dan mengalir ke sepanjang tangan Luan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat orang dari Ice Fire League benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Master Liga mereka adalah Master Surgawi tingkat 7. Tetapi bagaimana dia bisa melelehkan pilar logam dari Guru Surgawi tingkat 8? Suhu cairan ini sangat mengerikan. Mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Namun, ketika cairan itu mengalir di sepanjang kulit Lig Master mereka, dia bahkan tidak terbakar, apalagi terluka. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, pilar logam ini benar-benar meleleh dan dipatahkan oleh Luan. Luan lalu menurunkannya. Dengan kurangnya pilar logam, mereka berempat dapat dengan mudah melewati dan memasuki penjara Luan. Ikuti aku, kata Luan dengan suara rendah. Jangan bersuara. Mereka berempat mengangguk. Mereka melewati lubang dan memasuki penjara Luan. Ketika mereka melihat lorong itu, mereka kembali terkejut. Mereka buru-buru melewati lorong itu dan terbang turun dengan cepat. Bang! Mereka berempat dan Luan memasuki lapisan batu satu demi satu. Kerasnya batu bukanlah halangan bagi mereka berlima. Sebelum Luan melarikan diri, dia menggunakan logam untuk menutup lorong yang terbakar. Warnanya hampir sama dengan logam. Dengan cara ini, mereka berlima punya banyak waktu untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri dari penjara, Luan seharusnya membawa mereka pergi. Namun, pada saat ini, Luan menggunakan api suci surga ke-9 untuk merasakan sesuatu. Dia berbalik dan dengan cepat berkata kepada mereka berempat, Kalian kembali dulu. Mereka berempat kaget. Mereka buru-buru bertanya, di mana Lik Master-nya? Jangan khawatirkan aku, kata Luan cepat. Ada hal lain yang harus kulakukan. Mereka berempat tampak bermasalah. Namun, Luan adalah ketua Liga. Mereka tidak bisa menentang perintah Luan. Mereka hanya bisa menganggup dan segera pergi. Dengan kekuatan keempat orang ini, selama mereka berlari ke suatu tempat yang agak jauh dan lolos dari penindasan ruang penjara, mereka dapat dengan cepat membuat susunan teleportasi dan meninggalkan tempat ini tanpa masalah. Melihat mereka berempat pergi, Luan berbalik dan terbang lebih dalam. Alasan kenapa dia tidak pergi adalah karena dia merasakan sepertinya ada ruang logam di bawah pulau ini. Hal ini membuatnya sangat bingung. Pulau ini dibangun untuk memenjarakan orang. Di atasnya ada penjara besar. Apa yang ada di bawahnya? Dilihat dari bentuk dan ukuran bangunan di bawahnya, tingginya kurang dari tiga kaki. Bahkan lebih kecil dari sel penjara. Jika bukan karena kewaspadaan Luan, dia tidak akan bisa menemukan tempat ini. Suara mendesing. Luan melewati lapisan batu dengan cepat. Segera, dia tiba di suatu tempat lebih dari enam ratus kaki di bawah penjara. Di saat yang sama, ruang logam muncul di depan Luan. Itu terbuat dari logam yang sama dengan penjara di atas. Jelas sekali, itu dibuat oleh orang yang sama. Apa yang ada di dalamnya? Luan bingung. Dia segera menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakarnya. Di bawah api suci surga ke-9, logam itu meleleh dengan cepat. Segera, sebuah lubang terbakar di permukaan logam. Dengan bantuan api suci surga ke-9, Luan melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada apapun di ruang ini. Kosong. Luan mengerutkan kening. Untuk memastikan bahwa ini bukan ilusi, dia melepaskan roda takdirnya untuk memeriksa keadaan. Memang tidak ada apa-apa. Luan berlari menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Luan memandangi ruangan ini dengan cemberut. Dia tidak mengira ini adalah tempat yang tidak berguna. Jelas sekali, seseorang sengaja melakukan ini. Tepat pada saat ini, Luan memikirkan sesuatu. Perampok langit. Peti mati perampok langit juga kosong. Namun kenyataannya, itu adalah dunia lain. Itu adalah formasi luar angkasa khusus. Namun, perampok langit telah mempelajari kemampuan perlombaan penyebaran bintang. Mungkinkah orang yang membuat ruang ini telah mempelajarinya juga? Luan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan difuse Star Force untuk merasakan ruang di sini. Benar saja, ini juga merupakan formasi luar angkasa dari difuse Star Race, dan itu persis sama dengan yang digunakan oleh Sky Robbers. Dalam sekejap, Luan memasuki ruang kosong. Di ruang ini, ada banyak koleksi berharga. Luan bukan lagi orang yang cuek. Semua barang di sini sangat berharga. Koleksinya bahkan bisa dibandingkan dengan Liga. Beberapa koleksi uniknya bahkan tak ternilai harganya. Ternyata, ini adalah berangkas orang lain. Luan sedikit terkejut. Karena aliansi Lautan Suci berani menahan orang-orang dari Liga APS, masuk akal baginya untuk mengambil beberapa item dari Liga APS. Namun, mengambil semua barang di sini. Akankah cukup untuk membuat aliansi Lautan Suci merasakan kesulitannya? Terima kasih telah menonton!